Keyboard Immortal Season 27, Pembunuhan Zhu Han menelan. Dia memiliki sedikit sejarah dengan cambuk ratapan ini sendiri. Adapun bagaimana rasanya, dia benar-benar tidak ingin mengembalikan kenangan itu. Bagaimana mungkin Cheng Shuping tidak berteriak dengan sedih? Chu Huan Zhao semakin frustrasi seiring berjalannya waktu, jadi dia kembali untuk meminta penjelasan dari Zhu Han. Siapa yang mengira dia akan mendengar Cheng Shuping mengatakan hal-hal ini begitu dia kembali? Dia sudah mulai marah, jadi ini hanya menuangkan bahan bakar ke apinya. Satu cambukan tidak cukup untuk membuatnya merasa lebih baik. Serangan kedua menyusul. Melihat dia akan menyerang untuk ketiga kalinya, Zhu Han segera bergegas untuk menghentikannya. Oke oke, anak yang menyedihkan ini akan mati jika terus begini. Petik 2. Chu Huan Zhao menjadi semakin kesal semakin dia menatapnya. Dia mengangkat cambuknya, hendak menyerangnya lagi. Tapi dia tetap tidak menyerangnya pada akhirnya. Dia melepaskan harum sebelum berbalik. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Zhu Han terkeke saat melihatnya mengamuk. Bukankah bocah ini semakin mengemaskan? Bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Gen yang bagus dan wajah cantik yang penting pada akhirnya. Bahkan jika dia sedikit mengamuk, tidak ada yang akan menganggapnya menyebalkan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Cheng Shuping. Sobat sejujurnya, cepat atau lambat kau akan selesai dengan mulutmu itu. Lebih berhati-hatilah di masa depan, jangan mengoce tentang segala hal sepanjang waktu. Petik 2. Aduh. Cheng Shuping memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Apa-apaan ini? Orang yang pergi ke Immortal Abode adalah Tuan Muda. Orang yang merasa baik juga Tuan Muda. Aku hanya dengan santai mengungkit ini. Jadi kenapa aku yang dipukuli? Huff. Saya sangat memikirkan rindu kedua dan Tuan Muda selama ini tanpa hasil. Saya hanya akan mendukung mis pertama mulai sekarang. Melihat ekspresinya yang sangat disalahgunakan, Zhu Han melemparkannya sebuah batangan perak. Dapatkan obat untuk dirimu sendiri dan istirahatlah. Jangan ikut aku ke akademi hari ini, jangan sampai Huan Zhao kecil marah lagi padamu. Petik 2. Perak segera membuat mata Cheng Shuping berbinar. Dia berkata dengan senyum berseri-seri, Terima kasih banyak Tuan Muda. Tuan Muda benar-benar yang terbaik. Petik 2. Seseorang yang terus terang dan murah hati seperti Tuan Muda berhak mendapatkan gadis yang berbeda di sisinya setiap malam. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini dengan keras karena takut dia akan dicambuk lagi. Zhu Han tidak tahan lagi dengan tampangnya yang cemberut. Dia segera mengejar Chu Huang Zhao. Dia selalu menunggu Zhu Han pergi ke sekolah bersama. Namun hari ini, dia segera naik kuda dan pergi. Baru setelah usaha keras barulah Zhu Han akhirnya menyusul. Aiyu, siapa yang membuat Huang Zhao kecil kami sangat marah? Wajah Chu Huang Zhao masih kesal, menolak mengatakan apapun. Zhu Han mendengus. Apakah kamu masih kesal karena aku tidak memberimu hadiah? Saya akan membelikan anda apapun yang anda inginkan sekarang. Kakak besar punya uang gelombang. Chu Huang Zhao tidak tahan dengan gangguannya. Kamu tahu bahwa bukan ini alasanku kesal. Lalu kenapa kamu kesal? Zhu Han bertanya sambil tersenyum. Chu Huang Zhao memalingkan muka. Kamu sudah tahu jawabannya. Zhu Han memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya. Apakah karena apa yang terjadi di Immortal Abode? Chu Huang Zhao mendengus. Wajah putih saljunya yang kecil menjadi sedikit lebih dingin. Aku benar-benar diseret kesana oleh rekan-rekan cabang kedua dan ketiga itu. Mereka ingin mengetahui tentang kondisi kakak perempuan anda, jadi saya harus menipu mereka dan mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Tapi mereka juga tidak bodoh, jadi bagaimana mereka bisa mempercayaiku semudah itu. Petik 2. Mereka ingin membawa saya bersama mereka ke Immortal Abode untuk menguji saya. Jika memang ada yang salah dengan kakak perempuanmu, maka aku tidak akan tega untuk pergi dan bermain-main. Petik 2. Saya harus mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Ini benar-benar pengorbanan yang sangat besar bagiku. Untuk membuat mereka berpikir bahwa Cuyang baik-baik saja, saya harus menguatkan diri dan pergi ke tempat semacam itu. Petik 2. Zuan mengatakan semua ini dengan ekspresi sungguh-sungguh yang mematikan. Dia bahkan sedikit kagum dengan kemampuannya sendiri untuk melakukan omong kosong. Adapun Cu Yucheng dan Cu Hongchai. Kalian berdua bisa membawa seluruh pot ini untukku. Itu salahmu karena memanggilku keluar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ekspresi Cu Huan Zhao akhirnya sedikit meredah. Tentu saja. Anda tahu bahwa saya selalu menjadi orang yang terhormat, jadi bagaimana saya bisa membiarkan diri saya seperti ini, pergi ke tempat semacam itu jika saya punya pilihan. Zuan dikatakan dengan cara yang benar. Dia menjulurkan dadanya saat berbicara untuk membuat dirinya terlihat lebih tinggi dan tegak. Tapi, tapi aku mendengar bahwa Ratu Pelacur Imortal Abode memilihmu. Memilihmu untuk memasuki kamarnya sendirian, kata Cu Huan Zhao dengan marah. Mengapa semua orang malang ini terus mengejar saudara ipar saya siang dan malam? Zuan berkata sambil terkekeh, kamu terlalu khawatir. Kami berdua hanya mengobrol sambil minum teh. Kami akhirnya bertemu dengan Chen Xuan dari Stockwing Broket bahkan sebelum percakapan kami sampai sejauh itu. Petik 2. Chen Xuan, Cu Huan Zhao ketakutan. Bahkan seseorang seperti dia yang tidak berpartisipasi dalam urusan klan Tahu tentang bandit hebat ini. Chen Xuan menjarah rute perdagangan di sekitar kota Brightmoon menyebabkan kerusakan besar pada klan Cu selama bertahun-tahun. Kakak ipar, tidak ada yang terjadi padamu, kan? Meskipun dia terlihat baik-baik saja, Cu Huan Zhao masih menarik lengannya untuk memeriksa cedera. Perasaan hangat melonjak dalam Zuan saat dia melihat perhatiannya yang tulus. Meskipun bocah ini sedikit licik dan sulit diatur, dia benar-benar memperlakukannya dengan baik. Ketika dia mendarat di dunia ini yang penuh dengan bahaya, dia adalah satu-satunya yang membuatnya merasakan sedikit kehangatan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Xuan yang remeh tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Petik 2. Anda berhasil menguasai Chen Xuan selama plus 431 Rage. Poin kemarahan yang masuk membuat Xuan tertegun. Situasi macam apa ini? Mengapa dia akhirnya menerima poin kemarahannya? Jangan beritahu saya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam melesat. Semua rambut halus Xuan langsung berdiri tegak. Dia meraih Huan Zhao dan melompat dari kudanya. Sebuah panah mendarat di lokasi sebelumnya pada saat yang hampir bersamaan. Kuda malang itu langsung meledak di bawah hantaman yang kuat. Potongan daging berceceran di mana-mana. Kuda Chu Huan Zhao benar-benar ngeri. Mengangkat kaki depannya sebelum lari menjauh. Jika Xuan tidak menangkapnya sebelumnya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Apa yang terjadi? Chu Huan Zhao sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Dia biasanya sangat berani, tapi kapan dia pernah melihat daging terbang kemana-mana seperti ini? Dia memegang erat lengan Xuan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Penjaga klancu di sekitarnya tersentak karena keterkejutan mereka. Mereka semua buru-buru menarik senjata mereka, mengelilingi mereka berdua di dalam. Mereka mulai mengawasi sekeliling mereka dengan waspada. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih panik. Mereka semua berteriak dan berlarian, jadi bagaimana mereka bisa menemukan di mana si pembunuh berada? Chu Huan sepertinya menangkap sesuatu. Dia menoleh ke arah tertentu. Seorang pria berambut merah berdiri di belakang pilar lantai tiga dengan busur besar di tangan. Ketika Chen Xuan menyadari bahwa dia telah ditemukan, dia mengungkapkan senyuman yang kejam. Dia mengulurkan tangan dan menarik ibu jarinya ke tenggorokannya sebelum menghilang tanpa jejak. Chu Huan mengerutkan kening. Orang-orang ini sebenarnya adalah ahli dalam pembunuhan. Dia segera berlari setelah dia gagal. Chu Huan lebih suka melawan pihak lain di sini. Jika dia bisa menahannya di sini, masalahnya akan ditangani begitu tentara pertahanan kota atau penjaga klancu datang. Sayang sekali. Tidak heran kawan ini masih hidup dengan baik bahkan di bawah penindasan bersama dari klancu dan pasukan tuan kota. Kulit Chu Huan menjadi sedikit mengerikan ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia sekarang harus terus-menerus waspada terhadap seorang pembunuh yang kuat. Orang ini bisa saja gagal semaunya, tapi hidupnya akan hilang jika dia mengacau sekalipun. Nona kedua, Tuan Muda, kami tidak dapat menemukan pembunuhnya. Seorang penjaga klancu kurus melaporkan setelah mencari di sekitarnya. Nama penjaga ini adalah Jiao Sanhe. Dia mungkin terlihat sedikit seperti monyet, tapi dia adalah pengintai paling luar biasa di pasukan pribadi klancu, orang yang sangat tajam dan cerdik. Setelah upaya pembunuhan Snow, klan mengatur agar dia melindungi Zuan. Pembunuh itu sudah pergi. Zuan berkata dengan nada kecewa. Para penjaga itu semua tercengang. Bagaimana Anda tahu itu? Tetapi setelah berada di dekatnya, mereka juga menyadari bahwa Tuan Muda ini memiliki beberapa rahasia, jadi mereka tidak meragukan perkataannya. Mari kita pergi ke Bright Moon Academy dulu agar aman, kata penjaga lain dengan tubuh besar dan tinggi. Ini adalah Feng dan Yu, yang memiliki temperamen paling teguh dari ketiga penjaga. Dia persis seperti namanya, sosoknya bertubuh seperti lembu. Satu. Memang, tidak ada yang berani membuat masalah di akademi. Klancu akan segera menerima berita tentang ini, jadi Komandan Yue akan mengawal Nona Muda dan Tuan Muda saat itu. Penjaga lainnya menyapu semua orang yang mencoba mendekati mereka dengan pandangan mengintimidasi. Orang ini adalah penjaga lain klancu yang ditugaskan untuk menjaga Zuan bernama Zou Lujun. Teknik pedangnya sama dingin dan sekeras penampilannya. Baik, Zuan tidak keberatan. Akademi itu penuh dengan individu-individu yang kuat. Chen Zuan akan benar-benar kalah jika dia pergi ke sana. Huan Zhao, jangan takut. Pembunuhnya sudah pergi. Zuan melihat ekspresi khawatir wanita muda ini. Dia masih muda, jadi dia buru-buru menghibur dengan suara pelan. Kaka Ipar, apakah kamu terluka di mana saja? Ya ampun, ada begitu banyak darah. Petik 2. Chu Huan Zhao akhirnya tersadar dari linglung. Tangan kecilnya memeriksa tubuhnya dengan ekspresi khawatir. Aku baik-baik saja, ini semua darah kuda. Kuda itu benar-benar kasar. Zuan merasa tidak enak di dalam. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan kuda ini, tetapi dia selalu menjadi seseorang yang mudah terikat. Dia pasti akan mengembalikan hutang ini ke Chen Zuan. Itu bagus, itu bagus. Chu Huan Zhao pulih dari keterkejutannya. Dia benar-benar lupa tentang masalah sebelumnya setelah ketakutan yang begitu buruk. Melihat keduanya berpelukan, saling menghibur dengan sangat erat, Jiao Sanhe dan penjaga lainnya saling memandang dengan cemas. Bukankah Nona kedua dan Tuan muda terlalu dekat? Saya tidak berpikir kita harus terlalu terlibat dalam urusan keluarga guru. Tapi bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Akankah Tuan dan Nyonya menyalahkan kita? Petik dua. Saya tidak berpikir mereka akan melakukannya. Nona kedua masih sangat muda, apakah Tuan muda benar-benar melakukan hal seperti itu? Apakah dia terlihat seperti orang biadab? Petik dua. Dia seperti itu padaku. Pesta mereka bergegas ke akademi. Beberapa penjaga tetap di pintu masuk, sementara Chu Huan Zhao pergi untuk menghadiri kelasnya. Chu Huan kembali ke asrama staffnya untuk membersihkan dan mengambil semua darah ini darinya terlebih dahulu. Ketika dia baru saja melepas pakaiannya, dia tiba-tiba mendengar beberapa aktivitas di dekat pintu masuk. Jantungnya gemetar. Apakah Chen Suan benar-benar menyelinap ke akademi? Dengan pedang T.E. terkepal erat di tangan, dia mengayunkan pintu keluar dan mendorong keluar. Ah! Teriakan alarm terdengar. Chu Huan menarik kembali pedangnya dengan panik. Dia langsung menjadi malu saat melihat keindahan yang menakjubkan di hadapannya. Kak Sang, kenapa kamu ada di sini? Saya melihat seseorang ada di rumah ketika saya lewat. Kita sudah lama tidak mengobrol, jadi aku memutuskan untuk mampir. Sang Liu Yu mengenakan rok panjang hijau hari ini. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Menurutmu aku ini siapa? Kenapa kamu tiba-tiba mencabut pedang ke arahku? Petik 2 Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia memperhatikan otot-otot luar biasa di tubuh bagian atasnya yang terbuka. Warna merah muda segera menyebar ke seluruh lehernya. Bab 262, menempel. Masuklah dulu. Zuan berbalik ke samping dan memberi isyarat agar dia masuk. Akan sangat memalukan jika seorang pejalan kaki melihatnya berdiri telanjang di luar seperti ini. Sang Liu Yu melihat bagian atas tubuhnya yang terbuka sekali lagi, tetapi setelah sedikit ragu, dia masih bukan tandingan keingin tahuannya. Dia masuk dengan anggun. Zuan menutup pintu dan berkata, Kami bertemu dengan seorang pembunuh dalam perjalanan ke akademi, jadi pikiranku agak gelisah. Pembunuh. Seseorang ingin kamu mati. Alis indah Sang Liu Yu sedikit mengernyit. Dia tidak bisa memikirkan siapapun yang cukup berani untuk menyerangnya di tempat terbuka. Bagaimanapun, dia sudah bukan hanya Tuan Muda Klancu, tetapi juga seorang guru akademi. Chen Xuan dari Black Queen Stocket. Zuan mengisi baskom berisi air, lalu dia menjelaskan apa yang terjadi saat menyeka darah kuda di sekujur tubuhnya. Sang Liu Yu menoleh dengan canggung ke samping, berpura-pura mengagumi pemandangan taman. Chen Xuan dari Black Queen Stocket. Bagaimana Anda akhirnya memprovokasi dia? Petik 2. Dia bersaudara dengan Mei Cao Feng dari Silver Hook Casino. Meski keduanya tidak menghabiskan banyak waktu bersama, Zuan tetap memercayai karakter Sang Liu Yu. Dia tidak merasa ada kebutuhan untuk menyembunyikan apapun darinya. Jadi itulah yang terjadi, kata Sang Liu Yu dengan suara lembut. Saya mendengar Chen Xuan berada di peringkat ke-6. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku selalu menjadi teman yang ulet. Aku tidak akan mati semudah itu. Zuan berkata sambil tersenyum. Tapi di dalam, dia sama sekali tidak merasa hebat. Dia masih akan memiliki kesempatan setelah Sutra Phoenix Nirvana masuk jika mereka bertarung secara langsung. Namun, Chen Xuan tidak berniat melakukan ini. Dia langsung menuju rute pembunuhan. Dia beruntung telah diberitahu oleh Poin Rage kali ini, tapi tidak ada yang tahu apakah keberuntungannya masih akan sebagus itu lain kali. Sang Liu Yu merenung sebentar, lalu dia mengambil benda seperti Leontine. Simpan ini denganmu. Mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda pada saat yang genting. Petik 2. Apa itu? Zuan mengira itu adalah Leontine Giok pada awalnya, tetapi setelah melihatnya di tangannya, ia menemukan bahwa itu jauh lebih tipis dari Leontine Giok biasa. Ini cukup cantik. Benda putih ini memantulkan sedikit cahaya biru samar. Setelah sedikit ragu-ragu, Sang Liu Yu menjawab, kamu bisa menganggapnya sebagai Leontine Giok. Ini dapat membantu Anda memblokir satu serangan fatal. Tapi ingat, itu akan langsung hancur setelah memblokir serangan ini, jadi kamu akan sendirian setelahnya. Petik 2. Ini sudah sangat luar biasa biarpun hanya bisa memblokir satu serangan fatal. Zuan tidak pernah menyangka benda kecil ini berguna. Dia agak bingung dengan kata-kata. Dia segera mengembalikannya dan berkata, tidak mungkin saya bisa menerima sesuatu yang begitu berharga. Sang Liu Yu tersenyum. Dia tidak mengambilnya kembali. Bahkan barang yang paling berharga pun tidak bisa semahal nyawa. Anda bisa menerimanya. Saya benar-benar tidak ingin melihat seorang teman langka kehilangan nyawanya begitu saja. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menolak kebaikanmu. Ini benar-benar sesuatu yang saya butuhkan sekarang. Zuan menyingkirkan, Leontine Giok, ini. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan sebagai imbalannya. Apakah kamu ingin uang? Dia tidak memiliki sesuatu yang berharga padanya sekarang. Batu kitingkat surga itu adalah milik Mili, jadi dia tidak berani memberikannya setelah dia memarahinya. Dia juga tidak memiliki pil pembersih sum-sum. Bahkan jika dia melakukannya, Sang Liu Yu bahkan tidak terlihat seperti tipe yang sangat peduli tentang budidaya, pembunuhan, dan hal-hal seperti itu. Satu-satunya hal yang berharga baginya adalah uang kertas. Kalau tidak, dia tidak bisa begitu saja menawarkan tubuhnya, kan? Dia tidak terlalu keberatan, tapi dia jelas tidak akan setuju. Sang Liu Yu mengungkapkan senyum tertutup. Aku akan memberikan uang kertasnya, tapi aku memang sedikit penasaran tentang apa yang terjadi di penjara bawah tanah. Anda tampaknya telah berubah sedikit setelah keluar. Petik 2. Tidak masalah. Zuan berpikir, tentu saja aku banyak berubah. Aku sudah lulus dari perawan. Tunggu, apakah dia benar-benar bisa mengetahuinya? Pakai pakaian dulu. Ketika dia melihatnya berdiri, semua kejantanan yang menghantam wajahnya membuatnya menoleh dengan canggung. Dia mengira pria ini tampak halus dan cantik sebelumnya, tetapi dia sebenarnya seperti ini tanpa pakaiannya. Aku kurang sopan santun, haha. Zuan terbiasa bertelanjang dada di dunia masa lalunya. Dia baru saja selesai membersihkan, jadi setelah mengenakan beberapa pakaian dengan tergesa-gesa, dia menceritakan semua yang terjadi di penjara bawah tanah. Dia pendongeng yang cukup baik, jadi ceritanya terdengar sangat mendebarkan. Tentu saja, dia harus meninggalkan beberapa hal karena janjinya dengan milih. Namun demikian, Sang Liu Yu tercengang. Banyak siswa Bright Moon Academy telah memasuki penjara bawah tanah selama bertahun-tahun, tapi semua pengalaman mereka jika dibandingkan dengan pengalaman Anda. Zuan tertawa bangga, tapi tentu saja, ini hanya membuktikan bahwa akulah yang terpilih. Petik 2. Saya sangat menyukai versi optimis Anda ini. Sang Liu Yu memiliki senyum lembut di wajahnya. Senyuman ini seperti angin musim gugur yang nyaman yang menenangkan jiwa. Oh, aku harus mengembalikan Keong yang aku pinjam darimu tadi. Zuan merabah-rabah sakunya saat dia berbicara. Dia tiba-tiba membeku. Baru sekarang dia ingat bahwa dia meminjamkan jaketnya kepada Kiyuhong Lei tadi malam. Dia lupa mengeluarkan Keong itu. Melihat ekspresinya yang canggung, Sang Liu Yu berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda tidak sengaja kehilangannya? Petik 2. Saya pasti tidak kehilangannya, saya meninggalkannya di jaket yang berbeda. Zuan sangat malu. Aku akan membawakannya untukmu lain kali. Tidak perlu terburu-buru. Sang Liu Yu bangkit dan berkata, aku juga harus mengajar kelasku sekarang. Mari kita bicara lagi lain kali. Petik 2. Tentu gelombang. Saat dia melihat sosoknya melayang kekejauhan, Zuan berpikir bahwa tidak heran dia memiliki reputasi yang begitu hebat di akademi. Bagaimana bisa ada orang yang tidak menyukainya? Zuan juga harus masuk kelas. Tentu saja, itu bukan sebagai seorang guru. Aritmatika hanyalah mata pelajaran pilihan di Bright Moon Academy, jadi tidak ada banyak kelas. Itu sebabnya dia masih menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan ceramah dari rekan-rekannya di kelas kuning. Tetapi ketika dia baru saja mencapai pintu kelasnya, sedikit aroma harum tercium. Suara yang sangat arogan dan bermartabat terdengar di telinganya. Ikuti saya ke kantor saya. Suara itu benar-benar nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapa yang berani berbicara denganku dengan nada seperti ini? Apakah kau tidak menyuruhku membolos di sini? Tetapi ketika dia berbalik dan melihat kacamata elegan itu, pakaian yang memeluk tubuh, dan kaki panjang yang menakjubkan itu, sanjungan segera memenuhi wajahnya. Dimengerti, kepala sekolah yang cantik. Semua siswa mencapai kepala mereka keluar jendela ketika mereka melihat keduanya pergi bersama. Di antara mereka, leher Weisu pasti terentang paling jauh. Dia segera berkata sambil terengah-engah, kepala sekolah mengenakan stoking warna kulit lagi hari ini. Dia sepertinya sangat menyukai gaya ini akhir-akhir ini. Mengapa dia tidak memakai celana ketat hitam? Petik 2. Apa yang Anda tahu? Saya pikir warna kulit terlihat bagus. Sebuah ejekan terdengar dari samping. Pah, tentu saja hitam terlihat paling bagus. Siswa lain mendukung Weisu. Tapi jika kau bertanya padaku, abu-abu lebih pedas. Seseorang mengemukakan pendapat yang berbeda. Sekelompok siswa tiba-tiba menjadi sangat marah. Pada saat ini, suara lain yang tenang dan lemah terdengar. Om, apakah tidak ada di antara kalian yang suka celana ketat putih? Yang lainnya berbalik ke arahnya, berteriak serempak, cabul. Zuan mengikuti di belakang Jiang Luofu. Matanya terpaku pada tampilan belakangnya yang berayun. Setiap langkah tampaknya telah mencapai kesempurnaan baik dalam irama maupun keindahan. Jika langkahnya sedikit lebih panjang, maka itu mungkin tampak sedikit vulgar, sedikit kurang dan itu tidak akan sepenuhnya menampilkan persona dewasa alaminya. Kepala sekolah benar-benar luar biasa. Zuan menghela nafas dengan pujian. Sementara itu, dia benar-benar tidak tahu mengapa Jideng Tu yang cabul itu tidak tertarik padanya. Tolong jangan bilang kalau kepala sekolah bukanlah crossdresser gila. Pikiran Zuan menjadi dingin karena ketakutan. Dia segera memeriksanya dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia yakin bahwa dia adalah wanita paling luar biasa di antara wanita. Oleh karena itu, kasus Jideng Tu sangat layak untuk direnungkan. Sementara dia tersesat dalam pikirannya sendiri, suara Jiang Luofu tiba-tiba terdengar di telinganya. Tutup pintu. Oh, baru sekarang Zuan tersadar, menyadari bahwa mereka berdua telah tiba di kantornya. Setelah pintu yang berat ditutup, Jiang Luofu dengan santai menendang tumitnya ke samping dan menemukan kursi untuk bersandar. Kaki panjang yang membuat banyak pria menjadi gila itu disandarkan di atas bangku. Rocknya sangat mirip dengan rock pensil dunia Zuan sebelumnya. Rocknya sulit menutupi semuanya. Zuan benar-benar harus memberikannya di sini. Dia jelas tidak bisa melihat apapun, namun masih ada godaan yang tak ada habisnya. Apakah aku terlihat bagus? Suara menggoda Jiang Luofu terdengar. Zuan menggigil. Dia segera membuang muka. Saya tidak melihat apa-apa. Jiang Luofu mendengus. Lalu siapa yang terus menatapku ketika kamu mengikutiku ke sini? Kulit tebal Zuan langsung aktif. Dia buru-buru menjelaskan, saya sedang mempelajari gaya berjalan kepala sekolah yang terhormat. Kultivasi Anda luar biasa dalam, bahkan jalan kaki Anda kaya akan wawasan kultivasi, jadi saya melirik beberapa ekstra dengan harapan mendapatkan terobosan kultivasi. Petik 2. Jiang Luofu tidak bisa menahan tawanya. Kamu benar-benar tahu bagaimana memelintir kata demi kebaikanmu. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah Anda memperoleh wawasan? Petik 2. Zuan menggeleng. Saya belum cukup belajar. Jika kepala sekolah yang cantik bersedia membiarkan saya meneliti dan mengamati dengan sungguh-sungguh, saya mungkin bisa menemukan beberapa teknik gerakan yang tak terhentikan. Petik 2. Jiang Luofu. Tidak perlu itu. Teknik pergerakan yang Anda tunjukkan selama kompetisi klan sudah cukup luar biasa. Petik 2. Tidak, tidak, itu sangat penting. Saya adalah orang yang percaya bahwa belajar mandiri tidak memiliki cakrawala. Saya tidak bisa membiarkan diri saya berpuas diri. Zuan buru-buru mengganti topik karena khawatir dia akan bertanya tentang sunflower pantasem. Cukup, mari kita bicarakan hal-hal yang lebih penting. Jiang Luofu memutar matanya ke arahnya. Saya mendengar bahwa Anda diserang oleh grit bandit Chen Suan dalam perjalanan ke sini. Kepala sekolah yang cantik, Anda harus bertanggung jawab. Ketika Zuan mendengar ini, dia segera berlari untuk memeluk kakinya, sambil menangis. Apa hubungannya itu denganku? Jiang Luofu berkata dengan tidak sabar, menahan keinginan untuk menendangnya terbang. Itu jelas karena kepala sekolah yang cantik membunuh Mei Chaofeng. Chen Suan cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapanmu, jadi dia akhirnya mengarahkan semua kebenciannya padaku. Zuan kemudian menjelaskan hubungan antara Chen Suan dan Mei Chaofeng serta hubungan mereka dengan Klansi. Tidak heran tidak ada yang bisa menyingkirkan Chen Suan setelah bertahun-tahun ini. Ada tahil alat di tingkat atas kota Brightmont. Jadi itu adalah Klansi. Jiang Luofu sangat terkejut dengan informasi ini sehingga dia lupa untuk segera mengusirnya. Apakah ini cukup untuk menjatuhkan Klansi? Zuan langsung bertanya. Si Sikun itu benar-benar seperti yang menyebalkan. Dia bahkan memiliki keluarga besar di belakangnya. Jenis musuh ini terlalu berbahaya. Bagaimana bisa semudah itu? Jiang Luofu baru saja akan menjawab, tapi alisnya yang indah tiba-tiba berkerut. Apakah kamu sudah cukup menyentuhku? Lepaskan. Petik 2. Bab 263. Muntah harum. Zuan jelas belum merasa puas dengan kakinya, tapi dia tidak ingin mati. Dia segera melepaskannya, ekspresinya murni dan jujur. Jiang Luofu akhirnya menganggup puas. Dia melanjutkan, Klansi adalah salah satu klan yang lebih besar bahkan di ibu kota, dan anggotanya tersebar di seluruh posisi kekuasaan pengadilan. Lupakan tentang situasi kita saat ini di mana kita tidak memiliki banyak bukti substansial, mereka hanya akan membuang kambing hitam secara acak bahkan jika kita memang memiliki sesuatu pada mereka. Itu bahkan tidak akan membuat pernak-pernik di fondasi mereka. Petik 2. Lalu bagaimana cara mengalahkan klan seperti ini? Zuan bertanya, merasa sedikit kesal di dalam. Kedengarannya seperti klansi adalah satu-satunya yang bisa mengacaukannya, sementara dia bahkan tidak bisa melakukan semuanya untuk membalas. Bagaimana dia bisa tahan? Satu-satunya cara adalah mendapatkan klan besar yang mendukungmu juga, meski biasanya, klan besar tidak akan bertarung sampai mati bahkan jika ketegangan mencapai titik itu. Jiang Luofu menjawab dengan cemberut. Tentu saja, kamu bisa mengabaikan semua hal ini jika kamu menjadi cukup kuat suatu hari nanti, tapi bagaimana bisa semudah itu? Masih terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan bahkan jika kultifasi Anda melampaui Kaisar. Petik 2. Zuan menjadi diam. Dia ingat kelancu menyebutkan konflik Kaisar dengan Rajaki. Kaisar sudah menjadi ahli terkuat yang diakui publik, namun dia masih tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ini segera membuatnya kecil hati. Jiang Luofu mengubah topik ketika dia menyadari perubahan ekspresinya. Anda tidak perlu merasa terlalu sedih. Anda sudah memiliki klancu yang mendukung Anda, dan bersama dengan status Anda sebagai siswa akademi, klansi tidak akan berani mengancam Anda di tempat terbuka tidak peduli seberapa kuat mereka. Petik 2. Zuan menghela nafas. Sayangnya, mereka tidak berniat berurusan dengan saya di tempat terbuka. Tanpa apapun yang menghubungkan Chen Suan ke klansi, baik klancu atau akademi tidak dapat melakukan apapun bahkan jika Chen Suan benar-benar membunuhnya. Kamu hanya perlu melewati periode ini? Jiang Luofu menghibur. Si Kun sudah meninggalkan kota Bright Moon dan kembali ke ibu kota. Dia sudah terlalu jauh bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu. Petik 2. Dia benar-benar pergi. Dia juga mengambil beberapa rumor, tetapi dia berasumsi bahwa ini hanya gertakan. Memang? Dan dia pergi dengan terburu-buru juga. Jiang Luofu mengusap pelipisnya. Dia jelas tidak mengerti masalah ini juga. Apakah kamu tahu mengapa dia pergi? Tidak ada ide. Zuan tampak bingung di permukaan, tetapi di dalam, dia menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan menghilangnya si lezi secara tiba-tiba. Mari kita bicara tentang masalah penting lainnya. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku sebelum memasuki ruang bawah tanah? Jiang Luofu bertanya. Zuan agak bingung. Dia bertanya dengan penuh kewaspadaan, apakah Anda berbicara tentang pengambil alihan properti Sekte Bunga Plum? Benar. Jiang Luofu mengungkapkan senyum puas. Mei Chaofeng sudah mati, Sekte Bunga Plum telah menjadi asap dalam semalam. Banyak orang yang mengincar properti dan aset mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, akademi tidak dapat benar-benar turun tangan, tetapi semua orang tahu bahwa Anda memiliki catatan hutang Sekte Bunga Plum. Sangat dapat dibenarkan bagi Anda untuk terlibat. Petik 2. Anda juga tidak perlu khawatir tentang spesifikasinya. Saya akan mengirim beberapa orang untuk membantu Anda saat waktunya tiba. Petik 2. Zuan berkata, Jadi saya hanya melakukan ini atas nama seperti seorang juru bicara. Pengambil alihan sebenarnya dari semua aset akan diurus oleh orang-orang Anda. Petik 2. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Jiang Luofu bersandar ke sofa setelah mengatakan ini, pena berputar-putar di antara sosoknya dengan santai. Zuan tidak menyuarakan keberatan atas hal ini. Dia sudah membuat kesepakatan dengan akademi, dia akan memberikan uang kertas 7,5 juta tael yang tidak bisa dia tebus ke akademi, sementara akademi akan memberinya posisi sebagai guru. Jiang Luofu bahkan secara pribadi membantunya menyingkirkan Mei Chaofeng. Ini juga sebagian besar alasan mengapa dia bisa dengan santai berbicara dengan Jiang Luofu seperti ini. Kalau tidak, kepala sekolah yang sangat dihormati ini akan mengubur dirinya yang menjengkelkan dan merepotkan enam kaki di bawah sejak lama. Meskipun dia sudah cukup puas dengan hasilnya, setelah memikirkannya, masih ada sesuatu yang layak untuk dikemukakan. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apakah saya akan hidup dalam seminggu. Bagaimana mungkin saya bisa fokus untuk mengambil alih properti Plum Blossom Sekte? Petik 2 Chen Suan ini memang agak rumit. Saya tidak terlalu peduli dengan kekuatannya, tapi dia benar-benar licin. Namun, niatnya untuk membunuhmu malah memberi kami kesempatan bagus untuk menangkapnya. Jiang Luofu berdiri, mengarahkan pandangannya ke kota Bright Moon di luar jendelanya. Biarkan aku memikirkannya lebih dalam. Saya akan menghubungi Anda ketika saya memikirkan sesuatu. Petik 2 Kata-kata terakhir Jiang Luofu terus bergema di kepala Zuan saat berjalan keluar dari kantor kepala sekolah. Mengapa terdengar seperti dia akan menjadi umpan? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berfungsi sebagai bidak catur untuk saat ini. Zuan kembali ke kelas dalam suasana hati yang suram. Anehnya, tidak banyak orang yang berani meremehkannya lagi. Bahkan para guru memperlakukannya jauh lebih baik setelah acara penjara bawah tanah dan pedangnya yang hampir membelah Sikun menjadi dua. Kelas tempat dia kembali saat ini sedang memberi kuliah tentang teori perang. Dia sebenarnya ingin belajar lebih banyak tentang topik ini, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang sejarah benua ini. Dia tidak pernah mendengar tentang pertempuran atau negara kuno ini, jadi semua ini seperti mendengarkan omong kosong. Karena itu, dia hanya bisa menyerah karena ketidakberdayaan. Sebagai gantinya, dia mulai menghitung poin kemarahan yang dia kumpulkan. Ini selalu menjadi waktu paling membahagiakannya. Dia seperti seekor tupai yang menyimpan kacang pinus setiap hari, sekarang akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Ketika dia melihat jumlah total poin rage, dia hampir melompat ketakutan. Sepuluh, ratus, ribu, sepuluh ribu, ratus ribu. Dia mengira ada yang salah dengan matanya pada awalnya. Setelah memeriksa beberapa kali, dia menyadari bahwa dia sudah menimbun 321.765 poin kemarahan. Ada dua kumpulan poin rage terbesar, yang pertama dari Immortal Abodeta di malam, yang kedua ketika dia menegaskan dominasinya di penjara bawah tanah dengan pipi besarnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika aku melakukan perjalanan keliling kota Brightmoon dengan telanjang bulat hari itu, akankah sistem meledak dari jumlah poin rage yang gila-gilaan? Tapi dia masih menghilangkan pemikiran ini ketika dia memikirkan tentang pengorbanan apa yang akan dia lakukan untuk mencapai ini. Lupakan saja, bro ini masih menginginkan harga diri. Hidup saya benar-benar akan berakhir jika reputasi saya benar-benar hancur juga. Yang paling dia khawatirkan adalah mereka yang berada di puncak. Dia merasa semua pria akan peduli tentang hal semacam ini terlepas dari apakah tingkat kultivasi mereka tinggi atau rendah. Jika aku akhirnya memprovokasi orang aneh, dia mungkin akan memotongnya karena cemburu. Kakinya segera ditarik bersama mengikuti pikiran ini, merasakan hawa dingin di antara keduanya. Lupakan, saya akan tetap berpegang pada rencana lama. Aku akan bertani dari sim itu dengan beberapa CWI. Jauh lebih aman. Setelah mengonfirmasi aliran utama pendapatan poin kemarahan, Zuan mulai menarik lotre. 341.746 poin kemarahan berarti dia memiliki 3.217 tarikan. Jika saya mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak poin rage, maka saya harus menarik lebih banyak juga. Apakah pergelangan tangan saya tidak akan patah jika terus begini? Zuan tiba-tiba agak khawatir dengan masa depannya, tapi dia masih menekan tombol enter untuk mulai menarik. Dia biasa datang dengan semua jenis kejahatan, berdoa kepada kakek dan neneknya, melakukan semua jenis ritual bodoh hanya untuk melihat terima kasih sudah bermain muncul di layar. Karena itu, dia sudah mati rasa. Dia memiliki lebih dari 3.000 peluang sekarang, jadi dia tidak repot dengan persiapan apapun. Kursor terus berputar-putar. Pada akhirnya, itu tidak mendarat di bilas pasi, melainkan di tombol nomor 8. Mata Zuan menjadi bulat sepenuhnya, dengan penuh semangat memeriksa apa yang dia dapatkan. Sebuah botol kecil muncul di depannya, di dalam cairan hijau berkilau, di bawahnya ada sebaris deskripsi, botol racun, proyektil yang terlempar. Target yang tertangkap di area yang terkena akan menjadi mati rasa dan tidak berdaya. Mengabaikan pertahanan mereka yang berada di peringkat kelima dan di bawahnya. Baru sekarang dia ingat bahwa dia menarik barang ini sebelumnya. Dia jauh lebih lemah saat itu. Alasan dia bisa mengalahkan anggota Black Queen Stockhead yang menyerang Yu Yan Luo saat itu adalah karena item ini. Properti mengabaikan pertahanan item ini sangat penting untuk dirinya di masa lalu. Tapi dia tidak membutuhkan hal semacam ini lagi untuk melawan-lawan setingkat ini. Botol racun ini mungkin membantu melawan ahli peringkat kelima atau ke enam lainnya, tetapi secara praktis tidak berguna melawan mereka yang berada di atas peringkat kelima. Adapun bagi mereka yang memiliki peringkat kultivasi yang lebih tinggi, dia mungkin juga membungkuk dan membiarkan mereka menyerang dia. Oh, kecuali mereka perempuan. Tidak, saya bahkan tidak memiliki Heires Ball of Delights lagi. Saya tidak dapat melakukan apapun bahkan melawan keindahan kultivator. Saya hanya akan bergantung pada penampilan saya pada saat itu. Dia menyimpan botol racun yang tidak berguna ini dan mulai menariknya lagi. Setelah mengucapkan, terima kasih sudah bermain, kursor akhirnya berhenti dibuahki. Lagi pula dia memiliki tiga ribu tarikan. Zuan menekan tombol enter dengan cara mati rasa sambil mengenang perikancing dunia masa lalunya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia memperhatikan bahwa kursor berhenti di atas tombol huruf K. Selamat telah menggunakan skill, Fragrant Barf. Informasi keterampilan, saat Anda menggunakan keterampilan ini, apapun yang keluar dari mulut Anda akan terdengar seperti provokasi dan ejekan maksimal. Target musuh yang mendengar perkataan Anda akan memasuki keadaan marah, menggosok semua atribut mereka sebesar 10% dan melakukan apa saja untuk membunuh Anda. Semua poin rage yang dihasilkan oleh skill ini tidak akan dikumpulkan. Peringatan Rama, gunakan skill ini dengan hati-hati. Sekali digunakan, efeknya tidak akan pernah ke dalu warsa. Hanya ada dua hasil, pengguna membunuh target yang marah, atau target yang marah membunuh pengguna. Zuan langsung tercengang saat melihat peringatan terakhir ini. Keterampilan bodoh macam apa ini? Itu malah menggosok musuh. Sistem bisa masuk neraka sebelum saya menggunakan keterampilan ini. Keterampilan ini mungkin berguna untuk orang lain, tapi ini adalah bakat yang sudah dia miliki sejak lahir. Dia bisa membuat marah semua orang hanya dengan beberapa kata dan bahkan membuat beberapa poin rage di sepanjang jalan, mengapa dia memberikan buff pada musuhnya. Jangankan memulai pertarungan sampai mati. Jadi apa arti keterampilan ini untuknya? Zuan berpikir sendiri, tidak heran tidak ada batasan untuk penggunaan skill ini. Hal-hal bagus seperti Heyres Ball of Delights dan Knock You Up Ice syarat dengan batasan. Hanya kemampuan yang tidak berguna seperti What You Looking At, yang tidak memiliki batasan. Skill Fragrant Barf ini mungkin tidak lebih baik. Bab 264 menguji. Wajah Zuan hitam seperti arang. Peluang mendapatkan skill terlalu langka. Dia akhirnya mendapatkannya, namun dia berakhir dengan sampah ini. Sepertinya itu akan menjadi salah satu dari hari-hari itu. Benar saja, selain Key Fruits, hanya ada pesan, terima kasih sudah bermain. Dia bahkan tidak mendapatkan satu botol obat pun. Dia benar-benar menginginkan sebotol fight lainnya di Broterspring. Dia tidak tahu kapan Chen Suan akan muncul lagi. Mengetahui pria itu, tidak mungkin dia menyerah di sini. Jika dia memiliki sebotol fight di Broterspring, dia masih bisa bangkit kembali jika dia tidak beruntung. Karena dia tidak memiliki ini untuk diandalkan, dia hanya bisa selalu waspada. Putaran tarikan ini menghasilkan total 320 Key Fruits. Mempertimbangkan peluangnya, keberuntungannya sebenarnya tidak seburuk itu. Suasana hatinya sedikit membaik, Meskipun tidak ada yang memperhatikan, dia melemparkan buah-buahan ini ke mulutnya satu demi satu. Wajahnya langsung menjadi kaku saat dia memeriksa dirinya sendiri. Apa-apaan, mengapa hanya sepersepuluh dari formasi yang terisi. Ini adalah buah Key paling banyak yang dia makan dalam sekali makan. Dia memeriksa dirinya sendiri dengan hati-hati, dan kemudian dia memperhatikan di mana letak masalahnya. Dia sekarang sudah berada di langkah ke-8 peringkat ke-3. Jika jumlah Key Fruits yang dibutuhkan untuk setiap formasi bertambah sesuai dengan urutan Fibonacci, maka dibutuhkan 2.584 Key Fruits untuk mencapai tahap ke-9. Dia hanya makan 320, jadi tentu saja itu hanya akan terisi lebih dari sepersepuluh. Pada kenyataannya, formasi ke-7 yang membutuhkan 987 Key Fruits dan ke-8 yang membutuhkan 1.597 Key Fruits bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diisi oleh poin ragenya. Itu masih berkat pertempuran berlumuran darah melawan Mili. Tapi tentu saja, itu hanya pembantaian sepihak. Di bawah bantuan Heires Ball of Delights, tubuhnya menderita pukulan fatal yang tak terhitung jumlahnya, disayat lagi dan lagi, darah beterbangan kemana-mana. Baru pada saat itulah Sutra Phoenix Nirvana menunjukkan kehebatannya, langsung mengisi dua langkah. Mencoba mengisi formasi ini hanya dengan bantuan eksternal tampak seperti proses yang sangat lambat. Sudah sangat sulit baginya untuk maju ketika dia hanya di peringkat ketiga. Begitu dia naik lebih tinggi, bukankah jumlah buah Key yang dia butuhkan benar-benar mencapai angka astronomi. Sepertinya hampir tidak mungkin untuk dijangkau. Dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini tidak peduli bagaimana dia memeras kepalanya, jadi dia menyerah untuk berpikir. Saya akan menyeberangi jembatan itu ketika saya sampai di sana. Kelas tanpa disadari berakhir. Teman sekamarnya Wei Su tidak bisa menahan diri, segera menyambar. Bos, jadi bagaimana rasa? Ratu pelacur. Dia ingin menanyakan ini segera setelah Zuan kembali. Tetapi setelah melihat alisnya yang terkunci dan giginya yang terkatup, dia tidak berani menanyakan apapun padanya. Karena Zuan sudah kembali normal, dia langsung bertanya dengan penuh semangat. Dia sepenuhnya sadar bahwa Kiyu Honglei berada jauh di luar jangkauannya. Tetapi dia masih bisa membagikan pengalaman surgawi ini secara tidak langsung dengan bosnya. Semua siswa terdekat bergegas ketika mereka mendengar pertanyaan Wei Su. Berita tentang pilihan ratu pelacur jelas sudah sampai kemana-mana. Semua dari mereka menatapnya dengan mata bergosip. Zuan merasa terlalu memalukan untuk mengatakan di depan mata yang penuh harapan ini bahwa tidak ada yang terjadi. Karena itu, dia segera mulai berbicara besar. Jelas itu yang terbaik, benar-benar pengalaman surgawi. Petik 2 Dia mengatakan apapun yang terlintas di kepalanya, melemparkan plot acak dari novel web yang sangat eksplisit yang dia baca sebelumnya. Meskipun Bright Moon Academy memiliki banyak siswa dari keluarga yang berpengaruh, banyak juga dari latar belakang biasa. Rasio ini lebih tinggi di kelas kuning. Mereka semua juga masih sangat muda, jadi mereka tidak memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Darah mereka mulai mendidih saat mereka mendengarkan, wajah dan telinga mereka memerah. Mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Anda telah berhasil menguasai kelas kuning untuk plus 6-6 plus 66 plus 66. Zuan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar tidak punya hati nurani. Mereka mendapatkan buku audio gratis di sini, tetapi mereka masih berani marah. Huff, terserah. Karena tidak menyukai poin kemarahan ini, Tuan Muda ini tidak akan bertengkar dengan orang rendahan. Anda semua dimaafkan. Seorang siswa berlari saat ini untuk menyampaikan pesan. Ah Zuu, seseorang sedang mencarimu di dekat gerbang. Semua orang sudah terbiasa dengan julukannya. Ada beberapa yang sudah benar-benar tersedot ke dalam ceritanya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua menjadi jengkel, bertanya-tanya siapa yang mengganggu mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat kecantikan tradisional dengan gaun panjang berdiri di dekat gerbang, melambai ke Zuan sambil tersenyum. Bukankah itu si cantik peringkat sembilan Sengdan? Benar-benar gadis tingkat peri. Buronan kelas kita tidak memiliki kesempatan. Petik 2 Sikapnya sangat luar biasa. Tipe wanita yang lembut dan pemarah ini jelas merupakan calon istri yang sempurna. Petik 2 Teruslah bermimpi, Bum. Dia sudah bertunangan dengan Tuan Muda Klan Sang, dan bahkan jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Petik 2 Lalu kenapa dia ada di sini untuk ahsu? Ini bahkan bukan pertama kalinya. Petik 2 Sialan? Setelah ke menyebutkannya, apakah ada semacam skandal yang terjadi di sini juga? Pipi Zengdan memerah karena semua bisikan gosip, menundukkan kepalanya karena malu. Penampilannya yang pemalu dan pendiam ditiru dengan sempurna. Zuan berjalan ke gerbang. Wanita muda berwajah malu-malu yang mengenakan rok panjang ini benar-benar adalah contoh sempurna dari jalan teh hijau di dunia masa lalunya. Tapi dia terlalu cantik. Pantas saja sebenarnya bukan para pria yang membenci teh hijau jenis ini. Untuk apa nyonya Zeng membutuhkanku? Zendan mengerutkan bibirnya, menunjukkan sedikit keraguan di matanya saat dia melihat sekeliling. Bisakah kita mencari tempat lain untuk berbicara? Tempat ini terlalu memalukan. Petik 2 Tentu, ayo jalan-jalan. Zuan berpikir untuk membawanya ke asrama staffnya, tapi dia segera meninggalkan pikiran itu. Tidak banyak waktu di antara kelas. Keduanya berjalan bahu-membahu seperti sepasang kekasih. Wei Su segera bersujud kagum. Bos layak menjadi bos yang hebat. Anda baru saja bermain dengan ratu pelacur tadi malam, namun Nona Zeng sudah melemparkan dirinya kepada Anda hari ini. Petik 2 Huff, itu mungkin bukan sesuatu yang kotor seperti yang kamu pikirkan. Nona Zeng sudah bertunangan, oke, dia mungkin membutuhkan dia untuk beberapa bisnis yang tepat. Siswa lain segera membalas. Dia sudah dipenuhi oleh kecemburuan dan kebencian dari perselingkuhan Kiyuhong Leita di malam, namun dia segera berkumpul dengan kecantikan lain. Hati kecilnya mungkin akan hancur. Apakah urusan antara pria dan wanita tidak pantas? Wei Su memelototinya. Jadi bagaimana jika dia bertunangan? Bukankah menaklukkan tunangan orang lain akan membawa perasaan kemenangan yang lebih besar? Petik 2 Orang lain di samping tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini kata-kata berani yang keluar dari mulutmu? Apakah Anda benar-benar membayangkan diri Anda berada di tempat Ah Su karena itu mustahil bagi Anda? Apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2 Wajah Wei Su menjadi merah. Omong kosong. Saya hanya merasa bahagia untuk bos saya. Petik 2 Saat dia melihat aliran titik kemarahan baru ini mengalir masuk, Zuan benar-benar penasaran apa yang dilakukan orang-orang itu di sana. Dia sudah pergi? Kenapa mereka masih marah padanya? Ah Su, Ku dengar kamu diserang oleh Chen Suan dalam perjalanan ke sini. Apakah kamu baik-baik saja? Keduanya pergi ke tempat yang lebih terpencil. Penampilan malu-malu dan pendiam benar-benar hilang, sekarang diganti dengan ekspresi yang sangat prihatin. Dia dengan gugup menarik tangannya, mencari-cari luka di tubuhnya dengan panik. Aku harus menagihmu jika kamu menyentuhnya lagi. Jika dia belum menebak niatnya, Zuan mungkin benar-benar tersihir. Keterampilan aktingnya terlalu bagus. Dia benar-benar terlihat seperti wanita muda yang sangat peduli. Sungguh, apa yang akan saya lakukan dengan Anda? Wajah Zheng dan sedikit memerah. Karena kamu masih bisa berbicara seperti itu, kamu mungkin baik-baik saja. Saya bisa merasa nyaman sekarang. Petik 2 Terima kasih banyak atas perhatian Nona Zheng. Zuan dengan lembut merair tangannya. Rutinitas seperti apa yang dia miliki untuk membuat tangannya selembut ini? Anda merendamnya setiap hari dalam susu atau sesuatu. Zheng dan menarik tangannya dengan agak canggung. Adegan pria ini mengelus kakinya terakhir kali terlintas di benaknya lagi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya terakhir kali. Semuanya berjalan terlalu jauh. Zheng dan memperingatkan dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar tidak dapat mengulangi bencana itu lagi. Dia juga tidak melupakan alasan mengapa dia datang hari ini. Ah Su, ku dengar Chen Xuan peringkat 6. Jika dia bertekad untuk membunuhmu, maka kamu dalam bahaya besar. Petik 2 Apa yang dapat saya mendorong datang untuk mendorong? Saya hanya akan bersembunyi di akademi setiap hari. Menurutku dia tidak punya nyali untuk masuk akademi, jawab Suan. Kamu sebenarnya masih cukup aman di klan Chu. Bright Moon Duque adalah pembudidaya peringkat ke-8 yang perkasa, dan ada begitu banyak ahli lain di perkebunan Chu. Anda bahkan memiliki seorang master yang dapat Anda andalkan untuk membantu. Zheng dan tersenyum manis, bertindak seolah-olah dia hanya mengobrol santai. Bab 265 Tertangkap di aksi Menguasai Zuan tercengang, Tuan apa yang kamu bicarakan? Zheng dan berkata sambil tersenyum, bibirmu sepertinya tertutup rapat. Teknik gerakan hebat seperti itu tidak keluar begitu saja, kan? Petik 2 Zuan terkekeh Saya selalu menjadi jenius yang jenius, tentu saja saya otodidak. Nona Zheng, apakah Anda di sini untuk mencoba mengorek informasi dari saya? Keterampilan Anda tampaknya tidak kurang di bidang ini. Petik 2 Lupakan saja jika kamu tidak ingin membicarakannya. Zheng dan mendengus Saya khawatir tentang keselamatan Anda, mengapa saya malah diragukan? Zuan memandangnya dari atas ke bawah, lalu berkata, Jika ingatanku benar, aku yakin Nona Zheng sudah bertunangan. Bagaimana saya tidak curiga jika Anda tiba-tiba mencari saya? Petik 2 Zheng dan menghela nafas panjang. Jadi begini cara semua orang melihat ini seperti yang saya harapkan. Anda tidak terkecuali. Dia melangkah ke samping sambil berbicara, matanya sedikit linglung saat dia menatap ke Cakrawala yang jauh. Pernikahan saya dengan klan sang diatur oleh ayah saya. Meskipun klan saya dikenal sebagai salah satu dari empat klan utama kota Brightmoon, pada akhirnya kami tidak lebih dari perusahaan pedagang. Kami bukan apa-apa sebelum klan tingkat atas yang nyata. Petik 2 Itu sebabnya semua tetua klan sangat gembira ketika mereka menerima niat klan sang untuk menikah, setuju bahkan tanpa ragu-ragu. Latar belakang klan sang mungkin masih sedikit dangkal, tetapi mereka masih pemula yang sedang naik daun di ibu kota, salah satu menteri favorit kesultanan kekaisarannya. Diberikan satu atau dua tahun lagi, mereka harus naik menjadi klan tingkat atas. Satu-satunya alasan mereka tetap memilih klan kami untuk dinikahkan adalah karena mereka masih membutuhkan waktu ini untuk berkembang. Bagaimana sesepuh klan Zheng menyerah pada kesempatan yang luar biasa ini? Petik 2 Tapi kenapa tidak ada yang mau repot-repot menanyakan pendapatku? Mengapa mereka tidak bertanya apakah saya menyukai orang itu? Apakah saya bersedia menikah dengannya? Petik 2 Sedikit cahaya berkabut muncul di matanya saat dia berbicara. Bahkan Zuan tidak tahu apakah ini perasaannya yang sebenarnya atau pura-pura sengaja. Sejujurnya, kamu juga tidak punya alasan untuk menjadi tidak puas. Klan Zheng telah memberi anda semua jenis kondisi menguntungkan sejak lahir, jadi wajar jika ada tanggung jawab yang harus anda tanggung. Ketika anda berasal dari klan besar, begitulah adanya. Terkadang, anda tidak memiliki kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Petik 2 Zheng dan menatapnya kaget. Tidak ada yang pernah berbicara seperti ini padaku. Bahkan teman-teman terdekat saya selalu menghibur saya, berempati dengan ketidakadilan nasib. Sudut pandang anda memang sedikit berbeda dari orang lain. Petik 2 Saya selalu menjadi penggemar untuk mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Untung kau tidak tersinggung, jawab Zuan. Sedikit ekspresi rumit melintas di matanya saat dia menatapnya. Kamu benar-benar berbeda. Zuan mengangkat alisnya dengan sikap sombong, karena aku sangat tampan. Wajah Zheng dan memerah, berkata sambil mengejek, Huff. Sangat tidak tahu malu. Petik 2 Keduanya kemudian mengobrol dengan iseng. Karena, insiden, sebelumnya, tidak satupun dari mereka mengobrol dengan arah yang sebenarnya. Percakapan mereka tanpa beban dan terjadi di mana-mana, menjadikan ini pengalaman yang agak santai dan menyenangkan bagi mereka berdua. Bel kelas berikutnya sudah berbunyi. Ketika mereka hendak berpisah, Zheng dan berbalik dengan ekspresi enggan. Ah Su, kamu benar-benar harus berhati-hati. Jangan biarkan Chen Xuan benar-benar melakukan apapun padamu. Zuan berkata sambil tertawa, Tenang. Masih banyak yang harus aku bicarakan dengan Nona Zheng. Sampai saat itu, bagaimana saya bisa membiarkan seseorang memasukkan saya? Petik 2 Zheng dan tersenyum malu-malu. Pah, tidak bisakah kamu bersikap sopan setidaknya sekali-sekali. Kamu tetap feminin meskipun kamu sudah punya istri. Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak. Apakah kau juga tidak punya tunangan? Situasi kita tampaknya seperti serasi di surga. Petik 2 Zheng dan tidak bisa mengambil keterusterangannya pada akhirnya. Dengan Huff, dia berbalik dan dengan cepat pergi dengan wajah merah. Dia berbelok di sudut, bersandar ke dinding. Dia menekan tangannya ke dadanya, merasakan gelombang suara yang berdebar kencang. Dia langsung tertegun. Bukankah aku yang seharusnya memanfaatkan dia? Mengapa peran kami akhirnya bertukar? Sisa kelas hari ini berlalu dengan agak cepat juga. Ketika mereka diberhentikan, Chu Huan Zhao yang liar segera muncul. Dia mendengus marah. Kenapa gadis Zheng itu mencarimu? Zuan agak terkejut. Berita sepertinya sampai kepada Anda dengan cukup cepat. Sedikit keangkuhan muncul di wajah Chu Huan Zhao. Tapi tentu saja, wanita ini memiliki banyak pembantu di akademi ini. Petik 2 Dia baru saja akan membanggakan pencapaiannya yang gemilang ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera berkata sambil mendengus, berhenti mengubah topik. Mengapa pelacur itu mencarimu? Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu masih anak-anak, berhentilah mengumbar kata pelacur sepanjang waktu. Benar-benar tidak terlalu bagus. Petik 2 Aku memang seperti itu. Dia tetap mencarimu meskipun kamu punya istri. Jika dia bukan pelacur lalu apa dia? Mata Chu Huan Zhao menjadi benar-benar merah, seolah-olah dialah yang dia niaya di sini. Apa? Apakah kau sudah terlalu jungkir balik padanya? Ketika dia melihat bagaimana gadis kecil ini akan menangis, hati Zuan melembut. Dia segera berkata dengan tergesa-gesa, Tentu saja tidak. Dia ingin bertanya padaku tentang pembunuhan Chen Zuan. Dia hanya sedikit khawatir tentang keselamatan saya. Petik 2 Kapan kalian berdua begitu dekat? Mengapa dia begitu peduli padamu? Mata Chu Huan Zhao berkedip-kedip dengan tatapan berbahaya, tanpa sadar meraih ratapan cambuknya. Ekspresi Zuan langsung berubah. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, Toh aku memang menabung di sini sebelumnya. Bukankah normal untuk saling peduli sebagai sesama siswa? Petik 2 Gadis itu terlihat lembut dan cantik di permukaan, tapi aku yakin itu semua palsu. Aku hanya tidak menyukainya. Chu Huan Zhao mendengus. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Oke, oke, oke. Saya akan mengurangi hubungan dengannya di masa depan, oke. Drama benar-benar dimulai dengan mudah di antara para gadis. Anak ini masih sangat muda, tapi dia sudah mulai berkembang di bidang ini. Zuan segera mengubah perhatiannya karena khawatir akan melanjutkan masalah ini. Dia mengambil botol kecil yang bagus dan berkata, Huan Zhao, bukankah aku menjanjikanmu hadiah? Aku tidak pernah tahu apa yang ingin kuberikan padamu sebelumnya. Baru-baru ini, saya mengambil hal yang menarik ini. Cepat dan lihat. Petik 2 Ketika dia melihat labu ini berisi cairan hijau, Chu Huan Zhao tertegun. Apakah itu parfum? Saya tidak pernah mengacaukan hal-hal itu. Tapi jika itu dari saudara ipar, kurasa setidaknya aku bisa mencobanya. Petik 2 Garis-garis gelap muncul di dahi Zuan. Parfum pantatku, apakah kamu pernah melihat parfum hijau? Saya kira tidak ada parfum hijau. Chu Huan Zhao terkekeh malu. Lalu apa itu? Botol racun kelumpuhan. Zuan dengan kasar menjelaskan efeknya padanya, dan kemudian dia menambahkan, itu mengabaikan pertahanan semua orang di peringkat kelima atau di bawah. Mereka yang terpengaruh akan kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Petik 2 Benda ini sepertinya cukup bagus. Ini jauh lebih menarik daripada parfum. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Chu Huan Zhao. Dia langsung jatuh cinta padanya. Melihat bahwa dia menyukainya, Zuan menghela nafas lega di dalam. Botol racun ini sudah tidak berguna baginya, jadi itu adalah hadiah yang sempurna untuk gadis ini. Itulah mengapa dia memberikannya begitu saja. Dia awalnya masih sedikit khawatir bahwa mungkin aneh memberi seorang gadis hadiah semacam ini, tetapi siapa yang menyangka bahwa dengan sifat nakal Huan Zhao, itu kebetulan sesuai dengan seleranya. Chu Huan Zhao memainkannya sebentar sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian, dia melihat ke arah Zuan dan bertanya, Kakak Ipar, kamu sekarang peringkat berapa? Zuan sedikit ragu-ragu. Kultivasi saat ini adalah langkah ke-8 peringkat ke-3, tetapi kekuatan aslinya jauh lebih besar. Saat dia semakin memahami tentang dunia, mempelajari lebih banyak pengetahuan kultivator dari akademi, dia sudah mencapai kesimpulan. Bahkan tanpa sutra asal primordial yang membalut tubuhnya, karena sutra Phoenix Nirvana mengisi bentukannya satu demi satu, kekuatan aslinya masih jauh lebih besar daripada yang pada tingkat yang sama. Chu Huan Zhao sepertinya tidak keberatan ketika dia melihat keraguannya. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu belum mencapai peringkat ke-5, kan? Aku belum. Zuan tanpa sadar menjawab. Sempurna. Chu Huan Zhao mengungkapkan senyum licik. Zuan langsung merasa ada yang tidak beres. Apa yang Anda maksudkan? Mengapa Anda meminta ini? Petik 2. Tidak ada gelombang. Chu Huan Zhao mencibir dalam hati. Suasana kesal sebelumnya hilang tanpa jejak. Dia mulai bersenandung, melambaikan tangan kecilnya sambil melompat-lompat di depan. Zuan. Mengapa saya merasa seperti menembak diri sendiri di kaki? Selain Jiao Sanhe dan beberapa lainnya, ada pasukan penjaga klan Chu yang dipimpin oleh Chu Hongchei menunggu di pintu masuk akademi. Yo, saudara Hongchei, senang melihatmu di sini. Petik 2. Orang ini selalu memiliki tampilan luar yang sejuk dan dingin. Tapi setelah melihat sisi fanboynya tadi malam di Immortal Abode, dia tiba-tiba merasa dia jauh lebih disukai. Tuan mengirim pasukan untuk mengawal kalian berdua sepulang sekolah ketika dia menerima berita tentang pembunuhan itu. Ketika dia mengetahui bahwa Dewi tidak tidur dengan Zuan tadi malam, ekspresi Chu Hongchei juga sedikit melembut. Dia awalnya adalah wakil komandan penjaga perkebunan, yang bertanggung jawab atas sungai spiritual. Setelah sungai spiritual tercemar, dia mengundurkan diri dari hati nuraninya yang bersalah. Tapi di mata orang-orang klan Chu, dia masih sangat bisa diandalkan. Itulah mengapa dia dikirim ke sini untuk tugas ini. Kalau begitu aku harus merepotkan saudara Hongchei dan yang lainnya. Zuan tahu bahwa nyonya paling mengkhawatirkan keselamatan Chu Chuyang. Bersama dengan urusan penyusup peringkat ke-8 itu, komandan Yue San harus tetap tinggal di perkebunan untuk melindungi Chu Chuyang. Mereka sudah menangani urusan ini dengan cukup serius dengan mengirim wakil komandan. Meskipun orang-orang ini tidak cocok untuk Chen Suan secara individu, mereka semua adalah elit klan Chu. Akan sangat sulit bagi Chen Suan untuk berurusan dengan mereka semua jika mereka bekerja sama. Tentu saja, ini hanya jika dia tidak membawa bawahannya sendiri. Tapi setelah kejadian kemarin, klan Chu dan Tuan Kota sudah menindak semua orang yang mencurigakan di kota. Itu adalah satu hal jika dia mencoba menyembunyikan dirinya sendiri, tetapi mempertahankan kelompok besar di kota itu hanya mendekati kematian. Chen Su Ping sudah berdiri di dekat pintu masuk ketika mereka kembali ke perkebunan Chu. Ketika dia melihat Suan, dia segera mengangkat kartu undangan di tangannya, dengan bersemangat bergegas. Tuan Muda, Tuan Muda, Kiyu Abode Abadi, Petik 2. Tepat ketika dia akan melanjutkan, dia tiba-tiba melihat Chu Huan Zhao di belakang Suan. Senyuman di wajahnya langsung membeku. Tangannya tertembak di belakangnya. Perasaan cambuk itu jelas masih segar dalam ingatannya. Meskipun dia menerima bonus itu dari Suan, rasa sakit dari cambuk yang meraung bukanlah sesuatu yang serakah seperti yang ingin dia alami lagi. Imortal Abode Wat, Chu Huan Zhao menatapnya dengan tatapan curiga. Tidak ada. Cheng Shu Ping buru-buru berkata. Apakah begitu? Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Chu Huan Zhao mencoba melihat ke belakang. Cheng Shu Ping buru-buru berkata, Nona kedua, dirimu yang terhormat salah. Ini benar-benar bukan apa-apa. Petik 2. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Item di tangannya terbuka. Dia langsung panik. Dia akan berbalik untuk memintanya kembali, tetapi dia memperhatikan bahwa itu adalah nyonya Kin Wan Ru di belakangnya. Kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya segera didorong kembali ke bawah. Kin Wan Ru tidak memperhatikannya. Dia membuka surat undangan itu sendiri. Wajahnya langsung menjadi dingin. Dia menatap Zuan dan berkata, Heh, jadi itu adalah surat undangan dari Kiyu Honglei dari Imortal Abode. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Petik 2. Bab 266, Aku akan pergi jika aku harus. Ekspresi banyak pria menjadi penuh dengan kecemburuan ketika mereka mendengar bahwa itu adalah kartu undangan Kiyu Honglei. Bahkan penjaga klan Cu tahu tentang reputasi Kiyu Honglei. Gadis ini adalah gadis paling populer di seluruh kota Bright Moon, tidak. Semua dari lincuan komanderi. Tidak ada satu pria pun yang tidak ingin dekat dengannya. Tuan muda benar-benar memiliki keterampilan gila. Dia bahkan berhubungan baik dengan wanita ini Kiyu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa rindu pertama kita yang cantik itu akhirnya memilih Tuan Muda. Sepertinya saya masih terlalu berpengalaman. Petik 2. Tapi nyonya telah terlibat. Tuan Muda dalam masalah sekarang. Beberapa dari mereka sangat gembira. Beberapa dari mereka khawatir. Tetapi kebanyakan penjaga ini hanya menonton drama dari samping. Ketika Kiyu Honglei mendengar bahwa Kiyu Honglei yang secara pribadi mengirim undangan kepada Zuan, dia ingin mengalihkan pandangannya dari rasa cemburu. Ini adalah penggemar berat Kiyu Honglei yang kita bicarakan di sini. Namun dia belum pernah mendengar dia mengambil inisiatif untuk mengirim undangan kepada siapapun. Biasanya, baginya untuk menerima undangan dan membawakan lagu, atau bahkan hanya tampil saja sudah merupakan kehormatan yang luar biasa. Meskipun tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua tadi malam, Nona Kiyu sudah berinisiatif untuk menghubunginya. Bukankah ini sudah hanya masalah waktu? Bagaimanapun, dia benar-benar tidak berpikir ada orang yang bisa menolak kecantikan dan pesona Kiyu Honglei. Air mata hampir mengalir ketika dia berpikir tentang bagaimana Dewi impiannya akan segera dihancurkan di bawah Zuan. Ah, mereka seharusnya menyelesaikannya tadi malam. Mengapa Anda menyiksa saya seperti ini? Akhiri saja penderitaan saya. Anda telah berhasil menguasai Chu Hongchai untuk plus 233 kemarahan. Zuan menatapnya dengan heran. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk hal semacam ini. Tidak bisa benar-benar menyalahkan dia karena melanggar kode bro, Dewi terlalu panas. Saya berbicara kepada Anda. Kemana matamu melihat? Kin Wanru sudah dalam suasana hati yang buruk untuk memulai. Menantu laki-laki lain yang direkrut semuanya baik dan patuh karena takut menyinggung keluarga istri mereka. Mengapa orang ini tidak memiliki sedikitpun ketaatan dalam dirinya? Ini bahkan berani bermain-main dengan seorang gadis bordil. Gadis ini bahkan mengejarnya sepanjang perjalanan pulang. Setelah berita keluar, akankah klancu memiliki martabat yang tersisa? Anda telah berhasil menguasai Kin Wanru untuk plus 404 rage. Saat itulah Zuan tersadar dari linglung. Mengapa wanita ini selalu gelisah? Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba berpindah ke tubuhnya. Kecelakaan kecil tadi malam muncul di benaknya, membuat ekspresinya langsung menjadi aneh. Kita akan membicarakan ini di dalam. Alis Kin Wanru sedikit berkerut ketika dia melihat bahwa dia tidak menanggapi dan hanya menatapnya. Dia tidak ingin berurusan dengannya di pintu masuk dan membuat bahan tertawaan dari klan juga. Semua penjaga memberinya tampang, semoga beruntung bro. Bahkan Cheng Shuping bersembunyi di belakang. Zuan berpikir, tidak bisakah orang ini memberikannya padaku secara diam-diam. Dia hanya harus mengoceh tentang itu di pintu masuk dan memberi tahu semua orang. Saya, saya benar-benar perlu menukarnya dengan seseorang yang lebih tajam ketika saya mendapat kesempatan. Mereka langsung menuju ruang kerja. Kin Wanru duduk. Setelah semua orang mundur, dia membanting meja. Apakah kamu mengerti kesalahanmu? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Tetapi jika kesalahan adalah yang kita bicarakan di sini, bukankah lebih tidak pantas bagi anda untuk merobek surat riba di orang lain? Zuan menjawab dengan cemberut. Wanita ini selalu berusaha memulai sesuatu dengannya. Sialan ini semakin menjengkelkan. Kin Wanru. Dia berpikir bahwa dia salah mendengarnya sejenak. Orang ini punya keberanian untuk membalas. Kamu sudah gila. Seluruh tubuh Kin Wanru gemetar. Kau hanyalah menantu yang tinggal. Seluruh keberadaanmu adalah milik pelancu. Tidak ada konsep surat pribadi seperti itu. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Chu Wanru untuk plus 530 Rage. Baru sekarang Zuan akhirnya bereaksi. Dunia ini sama sekali berbeda dari dunia masa lalunya. Menantu laki-laki yang tinggal, buronan, dan orang-orang dari kelas bawah semuanya memiliki tingkat hirarki yang sama. Ketika negara dalam bahaya dan tiba waktunya untuk merekrut tentara, mereka akan menjadi yang pertama dipilih. Meskipun Tuan Muda Klancu berbeda dari menantu normal, dia tidak jauh lebih baik. Tidak ada yang seperti hak asasi manusia di dunia ini. Sepertinya dia berharap terlalu banyak. Meski begitu, sebagai seorang pria, aku tidak bisa membiarkan seseorang memperlakukanku seperti ini. Zuan berkata dengan dingin, karena nyonya menghinaku, lupakan saja. Aku akan meninggalkan Klancu ini jika harus. Petik 2. Wanita ini terus-menerus menggangguku. Jika bukan karena Cucu Yan dan Little Huan Zhao, saya pasti sudah pergi sejak lama. Dia membantu Klancu mempertahankan pangsa pasar mereka di pasar senjata. Hanya ini saja sudah menyelamatkan Klancu satu ton perak. Dia bahkan memberi Cucu Yan Evan Eschen Lotus ini, membawa budidayanya ke ambang pintu peringkat ketujuh. Dia sekarang adalah bakat kultivasi terbesar di seluruh dunia ini. Memiliki bakat seperti ini dalam keluarga akan membawa kemuliaan tanpa akhir. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan emas untuk ditukar. Dia bahkan bekerja keras setiap malam untuk menyelamatkan putrinya. Namun tidak ada kata terima kasih. Wanita ini malah menemukan semua jenis cara untuk memburunya. Peristiwa hari ini hanyalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Mungkin juga karena pengalaman hidup dan mati di penjara bawah tanah, tapi dia sudah bertarung melawan peringkat sembilan, bahkan mereka yang peringkatnya lebih tinggi. Pola pikirnya sudah sangat berubah. Ketika dia kembali ke Bright Moon City, tempat ini tampak seperti kota pemula yang baru dimulai. Meskipun masih banyak ahli di kota ini yang dapat menghancurkannya sampai mati secara instan, hal ini tetap tidak menghalangi pola pikir barunya. Bagaimanapun, dia bahkan selamat dari tempat seperti penjara bawah tanah itu, jadi bagaimana situasi saat ini bisa membuatnya takut? Itu baru saja pindah dari Kelancu. Dia sudah memiliki cukup kultivasi untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia punya uang. Akademi bahkan memiliki asrama untuknya. Paling buruk, dia hanya akan menyelinap kembali untuk memberikan perawatan cucuyan. Beginilah cara kerja hati manusia. Sebelum dia memiliki cukup dukungan sendiri, dia hanya bisa diam-diam menanggungnya bahkan jika Kelancu menganiaya dia. Setelah dia mendapatkan kekuatan yang cukup, kepercayaan dirinya juga tumbuh. Qin Wanru benar-benar tidak bisa berkata-kata setelah ledakan ini. Apakah saya salah dengar? Apakah bocah ini akhirnya menjadi gila? Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 999 rage. Cu Huan Zhao sudah ketakutan. Dia segera bergegas ke sisi ibunya untuk menjelaskan. Bu, bukan itu yang coba dikatakan kakak ipar. Jangan menganggap serius kata-katanya. Petik 2 Qin Wanru akhirnya tersadar dari linglung. Dia mendorong putrinya dan berkata dengan dingin kepada Zuan, kamu benar-benar membiarkan hal-hal terjadi di kepalamu. Anda ingin melebarkan sayap Anda dan meninggalkan Kelancu. Bagaimana bisa semudah itu? Jika Kelancu kita tidak setuju, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat pergi hanya karena kamu mau? Petik 2 Zuan tercengang. Baru kemudian dia ingat bahwa ada kasus serupa di kelas hukum pidana Akademi Brightmoon. Sepertinya menantu yang direkrut tidak dapat membebaskan hanya karena dia ingin, dia harus mendapatkan persetujuan dari klan pasangannya. Tapi bagaimana mungkin keluarga istrinya setuju? Jika mereka mengusir menantu laki-laki dan membiarkan anak perempuan mereka bercerai, pasti tidak akan mudah baginya untuk menikah lagi. Wajahnya segera menjadi mendung ketika dia memikirkan ini. Apakah ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia singkirkan seumur hidup ini? Meskipun dia tidak keberatan melengu istrinya, dia suka melengu di mana dia masih bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak menyukai perasaan diculik seperti ini. Chu Huan Zhao segera menjadi cemas. Dia bola balik mencoba menenangkan mereka berdua. Namun, keduanya sangat marah, tidak mau mundur. Sementara mereka terjebak dalam kebuntuan di mana tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, Chu Chu Yan bergegas setelah mendengar berita itu. Ibu, Ahsu, apa yang kalian berdua lakukan? Uhuk-uhuk. Ketika dia mendengar putrinya batuk, Kin Wan Ru segera bergegas untuk mendukungnya. Mengapa Anda meninggalkan kamar Anda? Di luar sangat berangin. Anda mungkin masuk angin. Petik 2. Chu Chu Yan mengungkapkan senyum tipis. Bu, aku tidak lemah sampai sejauh itu. Kin Wan Ru gugup. Tapi penyakitmu sangat aneh. Jelas terlihat sangat serius ketika dokter Bao memeriksa Anda sebelumnya, namun kondisi Anda secara misterius membaik di kemudian hari. Kami benar-benar tidak tahu apakah ini akan memburuk lagi, jadi Anda harus berhati-hati. Petik 2. Bao Yuren sudah melayani Kelancu selama bertahun-tahun, jadi semua orang memahami kahliannya di bidang ini. Dia tidak akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Itulah mengapa setelah kepanikan awal berlalu, Du Ke Chu dan istrinya segera menyadari bahwa bukan Ji Deng Tu yang luar biasa, melainkan kondisi putri mereka tiba-tiba membaik. Tetapi semakin mereka memahami hal ini, semakin berhati-hati mereka. Karena segala sesuatunya membaik, maka itu mungkin juga tiba-tiba memburuk. Tidak ada yang bisa mengendalikan hal semacam ini. Chu Huan Zhao tiba-tiba berkata, ini tidak tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, itu karena perlakuan saudara ipar. Dia, Kin Wanru menatap Zuan. Suaranya penuh penghinaan, jelas tidak yakin bahwa dia memiliki jenis keterampilan ini. Itu benar-benar kakak ipar. Chu Huan Zhao menjadi gugup. Dia khawatir jika dia tidak mengungkapkannya hari ini, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Jika ibunya benar-benar menendang saudara iparnya keluar dari kelancu karena marah, apa yang akan dia lakukan? Sayangnya, perilaku dan kepribadiannya yang biasa membuat kata-katanya tidak terlalu berbobot. Sulit bagi ibunya untuk mempercayainya. Karena itu, dia hanya bisa menatap kakak perempuannya dengan memohon. Cucu yang juga angkat bicara saat ini. Dia benar, memang Ahzu yang telah merawatku. Karena dialah saya ditarik kembali dari gerbang neraka. Petik 2. Wajah Kin Wan Ru penuh keraguan. Apakah putri saya mengatakan ini hanya untuk menyelamatkannya? Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius di wajah mereka, dia akhirnya bereaksi. Itu benar-benar dia. Cucu yang menyuarakan konfirmasinya. Tapi aku selalu bersamamu beberapa hari ini. Bagaimana dia memperlakukanmu? Alis Kin Wan Ru berkerut erat. Dia masih menganggap ini sulit dipercaya. Itu karena aku memberi makan ibu narkotika, kata Chu Huan Zhao dengan suara lemah. Kin Wan Ru. Saat itulah Chu Huan Zhao mengulangi kata-katanya dengan tenang. Ini sudah terkait dengan saudara iparnya yang diusir dari klan, jadi dia tidak bisa diganggu dengan yang lainnya. Ketika dia mendengar kata-kata putrinya, Kin Wan Ru hampir pingsan. Apakah saya benar-benar melahirkannya sendiri? Adakah anak perempuan yang melakukan ini pada ibu mereka sendiri? Tidak heran aku merasa pusing akhir-akhir ini. Saya bahkan tidak ingat banyak tentang malam hari. Ternyata itu semua karena gadis bodoh ini. Dia semakin marah semakin dia memikirkannya. Dia segera menyeret Chu Huan Zhao dan mulai memukulnya dengan ganas. Gadis ini akan belajar hari ini apa yang disebut kebajikan ibu, kepatuhan anak perempuan. Dia benar-benar marah, kejam dengan serangannya. Dia memukul Chu Huan Zhao sampai dia memohon belas kasihan. Cucu Yan buru-buru berkata dari samping, Ibu, adik kecil hanya melakukan ini untuk menyelamatkanku. Bukan hanya dia, aku juga memukul titik aku permuta di malam. Petik 2 Ketika dia mendengar kata-kata putri tertuanya, Kin Wan Ru mengedipkan matanya. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Dia tidak bisa segera memproses kata-katanya. Demi berbagi beban adik perempuannya, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, Ahzu harus memberi saya perawatan di malam hari, tetapi Ibu bersikeras untuk menemani saya. Dia tidak tahu bahwa dirimu yang terhormat ada di sana, jadi dia hanya bisa menyelinap ke dalam kamar. Karena khawatir kamu akan mengetahuinya, aku, aku menggunakan titik aku punturmu. Petik 2 Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, kulitnya yang sebelumnya pucat sudah benar-benar memerah. Dia selalu patuh sejak dia masih kecil, tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Kin Wan Ru benar-benar tercengang. Jenis dosa apa yang saya lakukan di kehidupan terakhir saya? Bagaimana saya akhirnya melahirkan dua iblis kecil ini? Bab 267, Suara Klakson Perang Hanya setelah beberapa lama berlalu barulah Kin Wan Ru bereaksi. Dia menatap putrinya dengan gugup. Bahkan Tabib Bao tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia tahu metode pengobatannya. Saya belum pernah mendengar dia memiliki keterampilan pengobatan. Petik 2 Dia mungkin mempelajarinya dari master misterius itu. Cucu Yan menatap Zuan dengan malu, dan kemudian melanjutkan, dia menggunakan akupuntur untuk mengeluarkan energi dingin sedikit demi sedikit dari tubuhku. Saya bahkan bisa merasakan perubahan yang terjadi pada tubuh saya. Petik 2 Akupuntur Ekspresi Kin Wan Ru berubah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tabib Bao dan Tabib Suciji telah menyebutkan bahwa tubuh setiap orang sama sekali berbeda. Mencoba menghilangkan energi dingin dengan cara ini tanpa memahami kondisi tubuh dengan baik dapat dengan mudah mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Hentikan perawatan ini segera. Anda tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Petik 2 Dia berbeda. Dia tahu seperti apa tubuhku. Cucu Yan menundukkan kepalanya karena malu, merasa telinganya menjadi sedikit panas. Kin Wan Ru mengedipkan matanya. Apa maksudmu dia tahu tubuhmu? Cucu Yan tidak punya pilihan selain mengungkapkan peristiwa di penjara bawah tanah pada akhirnya. Dia segera berkata dengan tergesa-gesa, saya pikir itu karena teknik yang dia pelajari dari gurunya itu istimewa. Bagaimanapun, saya dapat dengan jelas merasakan kondisi saya membaik. Ibu, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa tubuhku menjadi lebih hangat akhir-akhir ini juga, kan? Petik 2 Kamu benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Kin Wan Ru masih ragu, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menarik putrinya ke samping dengan tergesa-gesa dan dengan tenang bertanya, ketika dia menghilangkan energi dingin melalui aku puntur, apakah anda harus melepas pakaian anda? Wajah cucu Yan segera menjadi merah. Dia menundukkan kepalanya, suaranya sangat pelan saat dia menyuarakan konfirmasi. Kamu melepas pakaianmu. Kin Wan Ru benar-benar terkejut. Dia dibiarkan dalam keadaan linglung untuk waktu yang sangat lama. Dia tahu lebih baik dari siapapun mengapa Klancu menerima Zuan. Ini hanyalah pernikahan atas nama untuk menipu orang luar. Putrinya selalu sangat sombong sejak dia masih muda. Dia memiliki orang-orang jenius di sekelilingnya, namun dia menolak pria lain. Kin Wan Ru benar-benar merasa sulit untuk memahami mengapa putrinya membuka pakaian di depannya. Kalian berdua sudah melakukan perbuatan itu. Kin Wan Ru tiba-tiba memikirkan masalah yang lebih serius, menanyakan ini dengan tergesa-gesa. Ibu, apa yang kamu katakan? Cucu Yan masih agak kurang berpengalaman di bidang ini. Kebiasaannya sebagai wanita muda tidak mudah diubah. Bagaimana dia bisa mengatasi rasa malunya dan mengakui hal-hal ini di depan ibu dan saudara perempuannya? Dia segera berkata, dia hanya memberi saya perawatan di punggung saya, sisa. Tubuh saya ditutupi. Baru saat itulah Kin Wan Ru menarik napas lega. Namun demikian, sulit baginya untuk memahami mengapa putrinya menyetujui hal ini. Dia tiba-tiba memikirkan masalah lain. Dia segera menekan suaranya dan bertanya, Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak menghormati saya tadi malam? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dibius oleh putrinya yang lebih muda dan titik darah yang dipukul oleh yang lebih tua, dia segera merasa sangat lelah. Cucu Yan teringat bagaimana Zuan berpikir Kin Wan Ru adalah dia dan menyendoknya ke seluruh tubuh. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Dia segera berkata, Tidak, saya juga menutupi Anda dengan benar. Dia tahu bahwa ibunya sudah sangat marah. Dia mungkin benar-benar gila jika dia tahu apa yang terjadi tadi malam. Eiterwey, tidak ada yang benar-benar terjadi, jadi apa yang dia katakan juga tidak bisa dianggap bohong, kan? Cucu Yan bahkan tidak menyadari bahwa dia tidak pernah berbohong sebelumnya. Tapi setelah dia bertemu Zuan, dia mulai mengatakan semua jenis kebohongan putih. Batu besar yang membebani dadakin Wan Ru akhirnya diangkat. Saya tidak ingin berurusan dengan kekacauan yang mengerikan ini lagi. Itu semua diaduk oleh kalian berdua, jadi bersihkan sendiri. Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan gusar. Putrinya sendiri memberi makan narkotika dan memukulnya, melawannya untuk membela pria lain. Ini benar-benar terlalu berat untuk diambil hatinya. Semua ini berasal dari bocah nakal ini, Zuan. Anda berhasil menguasai Zuan selama plus 44 plus 44 plus 44. Zuan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak berharap wanita ini masih menyimpan begitu banyak kebencian padanya. Chu Huan Zhao juga merasa sedikit bersalah. Dia segera mencoba menghibur ibunya, Bu, aku akan pergi denganmu. Baru sekarang Cu Cuyan beralih ke Zuan. Kamu tidak ingin tinggal di klan Chu lagi. Zuan tiba-tiba tidak percaya diri saat menatap matanya yang mempesona. Masalah utamanya adalah ibumu terus melecehkanku. Cu Cuyan menggelengkan kepalanya. Ibuku hanya tangguh di permukaan. Alasan mengapa dia menyuruh semua orang mundur dari studi adalah karena pertimbangan harga diri Anda. Dia awalnya hanya berencana untuk memarahi Anda sedikit, tetapi siapa yang menyangka bahwa Anda akan langsung menyerang. Ini membuatnya dalam posisi yang canggung. Petik 2 Zuan berkata dengan cemberut, Aku tidak bisa tetap menjadi karung tinju selamanya, kan? Cu Cuyan berkata, Ibu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kata-katanya mungkin sedikit kasar hari ini, tetapi klan yang berbeda mungkin langsung memutuskan untuk mencambukmu. Ini juga diizinkan dalam hukum dinasti Zhou besar, tetapi dia tidak melakukan ini pada akhirnya. Dia juga pergi dengan marah sekarang karena pertimbangan untuk Cu dan Huan Zhao, untuk membiarkan situasi ini berakhir di sini. Jika tidak, semakin berantakan situasinya, semakin kacau hal itu untuk klan. Petik 2 Ketika dia mendengarnya menyebutkan cambuk, Zuan dalam hati mengira menantu laki-laki di dunia ini benar-benar tidak memiliki hak asasi manusia. Tentu saja, dia tidak akan begitu saja mengambilnya jika pihak lain benar-benar bertindak sejauh itu juga. Tapi judul ini benar-benar seperti bom waktu. Siapa yang tahu kapan ini bisa digunakan untuk melawannya? Suara Cu Cuyan menjadi sedikit lebih lembut saat dia menyadari ekspresinya yang mengerikan. Mohon pengertiannya, suasana hati ibu sangat buruk akhir-akhir ini. Pertama, dia khawatir tentang penyakit saya yang tiba-tiba, dan kemudian Gubernur Sang Hong mulai menekan klan kami untuk memberikan kontribusi melalui keputusan pengadilan, jadi dia tidak bisa tidak merasa sedikit gelisah. Di atas semua ini, Anda hanya menolak untuk mundur, jadi semuanya menjadi sangat tidak terkendali. Batuk-batuk Petik 2 Dia sedikit tergerak saat berbicara, jadi dia mulai batuk lagi. Zuan segera membantunya duduk. Anda seharusnya tidak terlalu bersemangat, Anda belum sepenuhnya pulih. Anda harus lebih banyak istirahat saat tubuh Anda masih lemah. Cucu Yan duduk dan minum air. Kulitnya menjadi jauh lebih baik. Zuan kemudian bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, kontribusi apa yang perlu ditawarkan ini. Cucu Yan menjelaskan, kapanpun negara membutuhkan perak untuk bantuan bencana atau proyek berskala besar, mereka akan selalu meminta kontribusi dari pedagang kaya. Inilah yang disebut kontribusi. Petik 2 Ada jenis hal seperti ini. Zuan berkedip, Jika itu sesuatu yang suka rela, maka tidak bisakah kita menolak begitu saja. Bagaimana bisa sesederhana itu? Cucu Yan menggelengkan kepalanya. Kelihatannya suka rela di permukaan, tapi situasi sebenarnya jelas tidak seperti ini. Mereka yang diminta untuk memberikan kontribusi adalah semua klan besar dan kaya. Alasan mengapa klan ini bisa tumbuh begitu besar adalah karena kebijakan pengadilan. Petik 2 Jika Anda menolak untuk berkontribusi, klan yang lebih kecil di bawah Anda akan lebih dari bersedia untuk menggantikan Anda. Mereka sangat ingin mendapatkan kesempatan seperti ini, sangat ingin menerima beberapa kebijakan yang menguntungkan dari pengadilan. Petik 2 Kelancu kami beroperasi dalam perdagangan garam dan senjata. Kami adalah klan paling kaya di seluruh kota Brightmoon, bahkan mungkin seluruh komandan terdekat, jadi secara alami tidak ada cara bagi kami untuk lolos dari takdir ini. Petik 2 Zuan secara bertahap memahami apa yang terjadi. Kalau begitu menurut apa yang Anda katakan, sumbangan ini seharusnya menjadi jenis sumbangan politik. Pedagang kaya mempersembahkan kekayaan mereka, dan kemudian pengadilan akan memberikan kebijakan yang menguntungkan, ini adalah win-win untuk kedua belah pihak. Mengapa ini menjadi situasi yang menjengkelkan bagi kami? Petik 2 Cucu Yan menjelaskan, mari kita jelaskan dari sudut pandang industri garam. Sistem sertifikasi garam kerajaan telah menyebabkan beberapa pedagang garam menikmati dominasi pasar dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, jadi mereka jelas perlu membalas. Para pedagang garam itu pun memahami bahwa alasan pencapaian mereka saat ini sepenuhnya karena manfaat besar dari kebijakan pengadilan tersebut. Itulah mengapa mereka sama sekali tidak menentang kontribusi ini. Petik 2 Tapi jika pengadilan meminta sumbangan setiap beberapa hari, maka tidak peduli seberapa kaya dan memaksakan klan ini, mereka tetap tidak akan dapat mentolerir jenis pemerahan susu ini. Ini apalagi fakta bahwa klancu kita telah memiliki tanah kita sejak berabad-abad yang lalu. Alasan kemakmuran kita hari ini bukan karena rahmat pengadilan, melainkan karena tambang garam dan besi yang kita peroleh melalui darah dan keringat. Jika Anda ingin mendengar sesuatu yang benar-benar memilukan, dinasti Zhou besar bahkan belum didirikan ketika klancu memiliki tanah kami. Petik 2 Kami tidak hanya tidak menerima keuntungan dari pengadilan beberapa tahun terakhir ini, kami juga ditekan untuk memberikan kontribusi. Tentu saja kita akan mulai merasakan kengganan. Petik 2 Zhu An tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, dari nada bicaramu, sepertinya klancu telah memutuskan untuk memberontak. Jangan bicara omong kosong. Cu cuyan menatapnya. Kami hanya sedikit tidak puas, tetapi banyak hal belum mencapai titik itu. Istana kerajaan saat ini kaya dan berkuasa. Bahkan jika kita memiliki pikiran seperti itu, itu tidak lebih dari mendekati kematian. Petik 2 Tapi ini pasti akan membuat klanmu menjadi duri di mata istana. Jika saya adalah kaisar, saya akan menyingkirkan anda dulu, kata Zhu An sambil menghela nafas. Sebenarnya masih ada beberapa klan seperti kita, dan mereka adalah kekuatan serupa yang tidak bisa dilenyapkan hanya karena kaisar ingin mereka pergi. Jika tidak, seluruh negeri akan dengan mudah bangkit memberontak. Cu cuyan menjawab, itulah mengapa kaisar hanya dapat bertindak melalui sistem hukum. Sang Hong datang ke sini dengan tepat melakukan tugas ini. Mereka mengawasi tambang garam dan besi kami, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mencurinya dari kami. Petik 2 Kedua belah pihak kemudian akan bertarung dengan cara seperti ini untuk melihat siapa yang dapat tertawa terakhir. Meskipun cu cuyan berbicara tentang semua ini dengan tenang, kekhawatiran di antara alisnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Cabang akan selalu bergantung pada akar. Saya merasa bahwa klan cu anda berjalan semakin jauh ke jalan kematian. Zhu An tidak bisa menahan pendapat ini. Cu cuyan menatapnya. Bagaimana mungkin kita tidak menyadari hal ini? Tapi kita tidak bisa membiarkan fondasi yang didirikan oleh leluhur klan cu hancur di tangan kita, bukan? Itulah sebabnya bahkan jika kita tahu peluang ditumpuk melawan kita, kita masih harus berusaha sekuat tenaga. Ini adalah kemuliaan dan pengabdian yang kami pegang terhadap klan kami. Petik 2 Zhu An tercengang. Dia memperhatikan jenis cahaya aneh yang berkedip melewati wajahnya saat dia berbicara. Jarang di dunia sebelumnya memiliki keluarga seperti ini, jadi cukup sulit baginya untuk memahami pilihan mereka. Sekarang, dia mengambil beberapa hal. Jika mereka benar-benar ingin menimbang benar dan salah, terlepas dari apakah itu kaisar, istana, atau klan cu, tidak ada dari mereka yang salah. Mereka semua punya motif dan tujuan masing-masing. Pada akhirnya, ini hanya benturan kepentingan. Momo ngomong, ada apa dengan Kiyuhong Lei itu? Kenapa dia tiba-tiba menghubungimu? Cucu Yan bertanya sambil menatapnya. Ekspresinya agak aneh. Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jangan khawatir, tidak ada yang terjadi di antara kita. Saya masih harus mempertahankan kemurnian saya untuk Anda. Ketika Zhu An mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat kejadian antara dia dan Salju. Dia segera kehilangan kepercayaan. Meskipun memikirkan kembali, bukankah Snow diberikan kepadaku untuk tidur sejak awal? Sebenarnya, saya tidak benar-benar mengecewakan Cucu Yan. Keyakinannya segera melonjak kembali. Pertahankan kemurnianmu. Cucu Yan mencibir. Apakah bekas lipstik tadi malam miliknya? Zhu An. Kenapa kamu masih ingat itu? Cucu Yan menghela nafas, dan kemudian dia berkata, jangan berlarian lagi hari ini. Chen Suan sudah mencoba membunuhmu pagi ini. Jangan beri dia kesempatan lagi. Petik 2. Dia mengeluarkan pamflet dari saku dalamnya saat berbicara. Ini adalah untuk Anda. Jika Anda menghabiskan waktu luang Anda untuk berkultivasi, itu mungkin hanya memberi Anda lapisan perlindungan lain terhadap Chen Suan. Petik 2. Apa ini? Zhu An tercengang. Dia tanpa sadar menerimanya dan melihat kata-kata, pedang kepingan salju, di sampulnya. Bab 268, menuju konsekuensi pahit. Ini, Zhu An langsung kaget saat melihat kata-kata tersebut. Bukankah ini teknik terpenting, klan? Wajah Cucu Yan memerah. Dia berbalik ke samping untuk menghindari tatapannya, berpura-pura seperti dia tidak peduli sama sekali saat dia berkata, Aku hanya tidak ingin Chen Suan itu membunuhmu. Saya tidak akan memiliki siapapun untuk memperlakukan saya lagi jika itu terjadi. Petik 2. Zhu An tertawa dengan senyum lebar di wajahnya, lalu dia menyimpan buklet ini. Aku pasti akan menghargai barang berharga jenis ini dengan benar. Cucu Yan menganggup puas ketika dia melihat betapa hati-hati dia menyimpannya. Lihat sendiri dulu. Anda dapat bertanya kepada saya tentang apapun yang tidak Anda mengerti. Aku sudah mempelajarinya sebelumnya, jadi aku punya lebih banyak pengalaman. Petik 2. Zhu An menepuk dadanya dan berkata, Tenang. Apa kamu tidak tahu betapa berbakatnya suamimu? Tidak mungkin aku tidak mengerti. Saya pasti akan mempelajarinya dengan cepat. Petik 2. Cucu Yan. Bukankah bakat kultivasi orang ini sudah sangat jelas? Dia bahkan dijatuhkan di kelas kuning. Dia hanya memperlakukannya sebagai kebanggaan pria dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya akan membantunya keluar dari samping nanti. Pastikan Anda merawat manual rahasia ini dengan baik. Anda benar-benar tidak boleh kehilangannya. Cucu Yan memperingatkannya ketika dia memikirkan betapa sembrono orang ini biasanya. Apa yang salah? Manual ini sebenarnya adalah rahasia klancu yang hebat. Bukankah terlalu ceroboh membiarkan orang seperti ku mempelajarinya? Zhu An menyikut dengan senyuman di wajahnya. Cucu Yan mundur, menghindarinya dengan agak tidak nyaman. Berhentilah berpikir omong kosong. Anda adalah tuan muda klancu, jadi Anda bukan orang luar. Tidak mustahil bagi Anda untuk mempelajarinya. Selama kamu. Selama kamu tidak pergi keluar dan mengajarkan ini kepada gadis-gadis lain. Petik 2. Alis Zuan terangkat. Kau cemburu. Aku pergi jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Cucu Yan berbalik dengan wajah merah. Dia jelas tidak terbiasa membicarakan hal-hal ini dengannya. Tunggu. Zuan buru-buru meraih tangannya. Senyuman di wajahnya juga berangsur-angsur memudar. Dia berkata dengan ekspresi tegas, klancu saat ini cukup bermasalah dengan kontribusinya. Berapa banyak perak yang Anda butuhkan? Saya masih memiliki sedikit di sini di pihak saya. Itu seharusnya cukup untuk membantu klancu melewati ini. Petik 2. Cucu Yan tanpa sadar mengayunkan tangannya tetapi tidak bisa melepaskannya. Jadi dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Anda sebaiknya menyimpan uang itu untuk diri Anda sendiri. Klancu belum sampai pada titik di mana mereka membutuhkan uang pribadi menantu mereka. Petik 2. Zuan. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh di sini? Ini hampir seperti apa yang orang-orang dari masa lalu akan katakan, seperti saya tidak akan pernah menggunakan mahar pengantin saya atau semacamnya. Cucu Yan berpikir bahwa dia telah melukai egonya dari penampilannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, jangan terlalu memikirkannya. Klancu masih merupakan klan besar pada akhirnya. Alasan mengapa keadaan menjadi agak sulit sebagian besar karena bisnis senjata kami mengalami pukulan besar, memengaruhi sebagian dari pendapatan kami. Petik 2. Perdagangan garam terlarang bahkan sedikit lepas kendali akhir-akhir ini, jadi klancu kita bahkan tidak bisa menjual garam kita. Itu sebabnya kami semua merasa sedikit pusing. Petik 2. Garam haram. Zuan menatap kosong. Dia agak bingung. Cucu Yan menjelaskan, berdasarkan keputusan pengadilan, setelah garam direbus dan diekstraksi, agen pemerintah akan membeli semuanya. Terlepas dari apakah itu transportasi atau jual-beli, semua itu harus dilakukan melalui istana. Semua garam lain yang diedarkan sangat dilarang. Petik 2. Tapi garam haram itu murah, jadi orang biasa pasti ingin membeli garam haram itu, sehingga perdagangan ilegal terus berlanjut. Keuntungan dari penyelundupan garam haram juga besar, jadi meskipun beberapa penyelundup tertangkap, masih banyak buronan yang menunggu untuk menggantikan mereka. Dia tidak akan pernah membicarakan hal-hal ini kepada orang lain dan hanya menempatkan semua tanggung jawab di pundaknya sendiri. Namun hari ini, dia tanpa sadar memberitahu Zuan segalanya. Mungkin karena pengalaman penjara bawah tanah yang membuatnya secara tidak sadar merasa bahwa orang ini dapat dipercaya, bahwa dia dapat membantunya berbagi beban. Zuan tidak bisa menahan nafas. Garam haram itu jauh lebih murah daripada garammu, tapi keuntungannya masih sangat tinggi. Tidak bisakah kalian menurunkan harganya sedikit? Dengan begitu, garam ilegal tidak akan memiliki ruang untuk bertahan hidup, dan siapa yang bersedia mengambil risiko membeli garam ilegal? Petik 2. Bagaimana bisa semudah itu? Cucu Yan menghela nafas panjang. Apa menurutmu kita ingin menjaga harga garam tetap tinggi? Hanya biaya pembuatan garam resmi yang jauh lebih tinggi daripada garam ilegal. Jangan bicara tentang cara-cara pemerintah menyalahgunakan kewenangannya. Mari kita bicara soal izin garam dulu. Kita perlu membayar otoritas 1,5 TL untuk setiap izin garam, sementara setiap sertifikat hanya bisa mensertifikasi sekitar 200 jin garam. Itu menambah jumlah yang sangat besar hanya dalam izin garam saja. Petik 2. Selain itu, karena terkadang izin garamnya tidak cukup, kami perlu membeli lebih awal. Ini menambahkan 2,1 TL perak lagi di atas dasar 1,5 TL perak ini. Ini semua adalah biaya yang ditambahkan pengadilan kepada kami. Petik 2. Sakit kepala lain seperti kontribusi juga meningkatkan biaya. Sekarang bisa dibayangkan betapa mahalnya biaya hanya untuk menjual garam resmi ini. Cucu Yan berbicara tentang semua ini dengan cara yang sangat akrab. Kita hanya perlu membayar 10 koin untuk memasak dan memproses garam, tetapi setelah dibebani oleh semua jenis biaya, tergantung pada fluktuasi harga, hanya jika kita menjual antara 100 koin hingga 300 koin per jin barulah kita dapat memperoleh keuntungan. Petik 2. Padahal, garam haram sama sekali tidak memiliki biaya yang gila-gilaan. Itulah mengapa mereka dapat menjualnya dengan harga sekitar 20 hingga 30 koin per jin. Siapa yang akan membeli garam resmi kami? Petik 2. Zuan menatapnya dengan ekspresi tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan Dewi Cucu Yan yang biasanya tenang dan anggun, dunia lain akan berbicara tentang masalah bisnis dengan begitu jelas, sampai ke koin. Untuk apa kau melihatku? Cucu Yan memperhatikan perubahan ekspresinya juga. Pipinya menjadi sedikit hangat. Zuan dengan lembut memegang tangannya sambil berkata dengan suara serius, kamu harus mengelola klancu sebesar ini sendirian selama bertahun-tahun ini. Pasti sulit. Petik 2. Mungkin karena luka serius yang dia derita kali ini, terlepas dari apakah itu tubuh atau pikirannya, keduanya tampak menjadi sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Hati Cucu Yan tiba-tiba terasa sakit saat mendengar kata-kata Zuan. Dia belum pernah membicarakan masalah tahun-tahun ini kepada orang lain sebelumnya. Bagaimanapun, apa yang dia nikmati adalah kultivasi, namun dia tidak bisa membantu tetapi menempatkan sebagian besar perhatiannya pada bisnis klancu. Jika bukan karena ini, dengan bakatnya, kultivasinya mungkin telah naik ke level lain. Dia selalu suka membaca cerita-cerita romantis itu sejak dia masih muda juga. Dia menyukai hal-hal romantis dan indah seperti gadis-gadis lain. Namun demi orang lain yang menganggapnya serius, dia selalu menampilkan penampilan yang dingin dan sombong. Seiring waktu, bahkan dia lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Itu bukan masalah besar. Aku sudah terbiasa sejak lama. Cucu Yan menarik nafas dalam-dalam. Dia menenangkan emosinya, berpaling ke samping untuk mencegah Zuan melihat matanya yang kabur. Zuan berkata dengan suara berat, Ini akan berbeda mulai sekarang. Anda sekarang memiliki saya. Saya akan membantu Anda mengatasi beberapa beban Anda. Petik 2 Ketika dia melihat tatapannya yang membara, Cucu Yan tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Dia tanpa sadar mendorongnya. Maaf, aku berbicara terlalu banyak hari ini. Dia tidak menunggu jawabannya setelah mengatakan ini. Dia melarikan diri bahkan tanpa berbalik. Zuan benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya sudah membuat sumpah yang begitu serius. Tidak bisakah Anda setidaknya memberi saya tanggapan? Sambil melihat sosok Cucu Yan yang menghilang, Zuan mulai mengelus dagunya, meniru para CEO yang mendominasi dunia masa lalunya. Wanita, kamu telah berhasil menarik minat saya. Saat Zuan meninggalkan ruang kerja, perutnya tiba-tiba keroncongan. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada yang memanggilnya untuk makan malam. Kin Wan Ru jelas tidak ingin melihatnya setelah apa yang baru saja terjadi. Tidak mungkin dia akan memanggilnya untuk makan bersama. Yang lain juga tidak ingin terjebak dalam kekacauan setelah melihat kemarahan nyonya. Zuan sepertinya dia telah benar-benar dilupakan. Dia membayangkan bahwa karena dia tidak bisa mendapatkan apapun untuk dimakan di rumah, dia hanya akan melihat-lihat di luar. Bukankah Qiyu Hong Lei mengundangnya? Dia hanya akan makan malam darinya. Dia masih harus mendapatkan kembali Keong Sang Liu Yu. Dia mendapatkan kembali kartu undangannya dari Cheng Shuping. Ketika Cheng Shuping mendengar bahwa dia menuju ke Immortal Abode, pelayan ini langsung tertegun. Tuan muda, Nyonya marah padamu belum lama ini. Bukankah sedikit tidak pantas jika kamu pergi sekarang? Petik 2 Jika Anda tidak membicarakannya dan saya juga tidak, bagaimana nyonya akan tahu? Zuan mendengus. Kemarahan nyonya telah diatasi juga. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2 Meskipun dia berbicara dengan sikap tidak khawatir, Cheng Shuping masih belum sepenuhnya yakin. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin ikut saat berikutnya aku pergi ke Immortal Abode? Lihat betapa baik Tuan muda ini memperlakukan Anda. Ikuti saja Tuan muda ini dan perluas wawasan Anda. Zuan menepuk bahu Cheng Shuping. Cahaya siang yang hidup ditakuti oleh Cheng Shuping. Tuan muda, tolong selamatkan aku. Aku masih ingin hidup lebih lama. Petik 2 Lupakan betapa parahnya dia akan dipukuli jika kehilangan kedua mengetahui hal ini, hanya amarah nyonya saja sudah membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak berani mengambil risiko dengan ini. Tuan muda mungkin masih memiliki statusnya dan lolos dengan omelan, tapi aku hanya seorang pelayan kecil. Aku pasti akan mengalahkanku. Ketika dia melihat bahwa Cheng Shuping tidak mau pergi apapun yang terjadi, Zuan tidak repot-repot memperhatikannya lagi. Dia pergi begitu saja. Namun, Jiao Sanhe dan dua penjaga lainnya yang ditugaskan untuk melindunginya segera bergegas. Ketika mereka mengetahui bahwa dia menuju ke Imortal Abode, mereka semua menyarankan untuk tidak melakukannya. Tuan muda, ini benar-benar terlalu berbahaya. Memang, Cheng Shuan masih bersembunyi dalam bayang-bayang dan menunggu untuk membunuhmu. Satu-satunya alasan dia tidak menyerang lagi adalah karena dia tidak bisa melakukan apapun padamu di akademi atau kelancu, dan ada penjaga yang mengantarmu kembali. Kami mungkin bisa berurusan dengan orang normal, tetapi Cheng Shuan ada di peringkat ke-6. Dia juga sangat licin, jadi aku khawatir kita tidak akan bisa melindungi Tuan Muda jika kau pergi sekarang. Petik 2. Ketika dia mendengar nasihat para penjaga yang tulus dan bermaksud baik ini, Zuan tidak memasukkannya ke dalam hati. Jangan khawatir. Jika itu yang terjadi, saya hanya akan melindungi kalian. Petik 2. Dia segera melangkah keluar setelah mengatakan ini. Jiao Sanhe. Feng Daniu. Zou Lujun. Tuan Muda benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Dia benar-benar bersedia mengambil risiko besar untuk melihat Kiyu Honglei itu. Benar-benar membawa konsekuensi pahit. Saat dia melihat poin rage masuk dari bagian belakang, Zuan juga tidak ingin menjelaskan banyak hal. Dia sudah memikirkan masalah Chen Shuan. Hanya ada orang yang hidup sebagai pencuri setiap hari, bagaimana Anda bisa hidup takut pada pencuri setiap hari? Dia sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memancingnya keluar. Alasan dia menuju ke imortal Abode justru untuk memberi Chen Shuan kesempatan pembunuhan. Bab 269 siapa yang mengatakan makanan mocet yang tidak terasa enak? Jiao Sanhe dan dua penjaga lainnya menyarankan agar Zuan bepergian dengan kereta hari ini. Tidak mungkin orang lain bisa mengetahui apakah Zuan ada di dalam gerbong tertutup. Ini akan menambah lapisan perlindungan lainnya. Zuan menolak saran ini. Jika mereka melakukan ini, maka garis pandangnya akan diblokir dan dia tidak akan dapat menemukan bahaya sebelumnya. Ini terkait dengan hidupnya sendiri. Dia tidak ingin memberikan inisiatif kepada musuhnya. Ketika tiga penjaga melihat Zuan mengendarai dengan bangga di sepanjang jalan seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu. Ketiga penjaga itu menjadi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi karena sudah begini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi. Mereka semua berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Seorang pedagang kecil di kejauhan diam-diam melepaskan seekor merpati ketika Zuan baru saja meninggalkan gerbang. Segera setelah itu, seorang pria berambut merah mengeluarkan secarik kertas dari merpati yang sama di halaman tersembunyi. Dia mengerutkan kening ketika dia membaca pesan berkode. Dia pergi dengan cepat, apalagi hanya dengan tiga penjaga. Salah satu bawahannya berkata dengan semangat dari samping, anak ini benar-benar memiliki keinginan mati. Ini kesempatan yang bagus. Mari kita singkirkan dia dan balas dendam bos kedua. Petik dua. Chen Suan segera meraung pada bawahan ini, begitukah cara saya mengajari Anda. Jangan pernah meremehkan musuh Anda, hanya dengan begitu Anda bisa berumur panjang. Zuan ini menjatuhkan sekte bunga plum dan bahkan mengakhiri hidup bos kedua Anda. Apa menurutmu dia benar-benar idiot? Petik dua. Bawahan itu menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Itu lebih seperti itu. Chen Suan mendengus. Menurut pendapat saya, ini benar-benar jebakan untuk menarik saya keluar. Tapi bagaimana jika tidak? Akan sangat sia-sia jika melepaskan kesempatan ini. Bawahan itu bergumam. Chen Suan berpikir sejenak. Saya akan melihat-lihat dan bergerak jika ada kesempatan. Kalian semua bisa tinggal di sini. Ada orang-orang yang mencari kita di mana-mana di kota, itu hanya akan lebih berbahaya jika kalian semua ikut. Petik dua. Kamu harus hati-hati bos. Yang lain semua menangkupkan tangan dan menyuarakan pengakuan mereka. Chen Suan mendengus setuju, dan kemudian dia diam-diam meninggalkan halaman. Hanya setelah menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melepas topeng tipis di wajahnya. Ketika topeng ini dilepas, penampilannya mulai berubah perlahan, berubah menjadi wajah biasa yang tidak akan menarik perhatian orang banyak. Bahkan rambutnya yang berambut berapi-api menjadi warna hitam yang paling biasa dan umum terlihat. Ini adalah Chen Suan dari Black Queen Stockett, seseorang yang telah merajalela selama bertahun-tahun. Dia telah melakukan begitu banyak hal yang memalukan, namun tidak ada yang bisa menangkapnya. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi orang yang berkepala dingin dan impulsif? Ketika dia muncul di Immortal Abode dengan kepala berambut merah cerah dan sikap arogan dan agresif, itu adalah gambar yang sengaja dia buat. Dia ingin semua orang mengasosiasikannya dengan rambut merah. Tapi bagaimana mungkin Chen Suan ini bodoh sampai-sampai dia akan menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Bahkan orang-orang di Black Queen Stockett tidak tahu bahwa dia selalu memakai topeng. Dia sudah terbiasa dengan semua jenis pengkhianatan, bertahan di ambang antara hidup dan mati sejak masa mudanya. Tidak mungkin dia akan menunjukkan kartu trufnya kepada orang luar. Chen Suan bergegas langsung ke arah Suan. Dia bisa dengan cepat mengejar kecepatannya. Dia diam-diam mengamati sebentar, tetapi dia tidak melihat jenis penyergapan di dekatnya. Seringai jahat muncul di wajahnya. Ketika dia baru saja akan bergerak, dia tiba-tiba menyadari ekspresi Suan yang benar-benar tanpa beban. Bocah ini tampak seperti sedang berbaris dalam parade atau semacamnya, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan memperhatikannya. Dia segera ragu-ragu, apa-apaan. Segera setelah itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Penyergapan normal tidak akan melakukan apapun terhadapnya. Pasti ada ahli tingkat atas lain yang bersembunyi di dekatnya. Sangat mungkin Cuzong Tian atau Akademi Jiang Luofu yang datang secara pribadi. Dengan skill keduanya, dia jelas tidak punya cara untuk menemukan mereka. Sialan! Aku hampir jatuh karena jebakannya. Petik 2 Chen Suan menyeka keringat dingin yang mengalir dari dahinya. Dia menatap tajam ke arah Zuan yang jauh. Kecil ini benar-benar berbahaya. Anda telah berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 666 rage. Zuan merasakan hawa dingin menjalari dirinya ketika dia melihat poin kemarahan masuk. Dia segera pergi sepenuhnya untuk berjaga-jaga. Dia diam-diam memeriksa sekelilingnya untuk mencari tahu di mana Chen Suan berada. Tapi bagaimana mungkin dia tahu bahwa Chen Suan saat ini sama sekali bukan pria berambut merah dalam pikirannya. Meskipun dia berhati-hati dengan pengamatannya, bagaimana itu bisa lolos dari deteksi orang yang berpengalaman seperti Chen Suan. Dia segera menyadari perilaku tidak biasa Zuan. Gelombang keterkejutan memenuhi pikiran Chen Suan. Seharusnya tidak ada cara bagi anak ini untuk memperhatikan saya dengan tingkat kultivasinya. Apakah ahli tersembunyi itu memperhatikannya? Dia mulai panik. Bagaimanapun, dia menggunakan penampilan aslinya sekarang. Segalanya akan menjadi merepotkan jika dia terlihat. Tapi dia tetap seorang veteran di bidang ini. Dia tidak mengungkapkan sesuatu yang luar biasa dan melanjutkan tindakannya sebagai pejalan kaki biasa, meninggalkan jalan ini. Hanya setelah berjalan melewati beberapa jalan dan memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia akhirnya melepaskan napas lega. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Hari ini terlalu dekat. Di sisi lain, Zuan mencari kemana-mana, namun dia bahkan tidak bisa menemukan jejak Chen Suan. Dia juga tidak menerima poin ragel lagi dari pihak lain. Dia kemudian menyadari apa yang terjadi. Chen Suan ini mungkin diam-diam pergi. Apakah saya membuatnya terlalu jelas? Zuan mulai merenungkan tindakannya. Dari berbagai kecerdasan yang dia miliki pada kawan ini, Chen Suan lebih licik daripada rubah, lebih berhati-hati daripada tikus. Mungkin tidak mudah untuk memancing pria seperti ini ke dalam jebakan. Mereka sudah tanpa sadar tiba di Immortal Abode. Karena kartu undangannya dari Kiyuhong Lei, ada seorang gadis pelayan yang dengan cepat membawanya ke halaman belakang Immortal Abode. Kiyuhong Lei tidak repot-repot berperahu kali ini setelah gangguan terakhir kali. Dia langsung menerimanya di kamarnya. Dia langsung terpana saat melihat pria ini melahap makanan di depannya. Sebenarnya tidak banyak pria yang memikirkan makanan di tempat seperti ini. Anda mungkin yang pertama. Petik dua. Tidak bisa menahannya, aku kelaparan. Perutku sudah keroncongan sepanjang perjalanan saat memikirkan tentang makanan enak di sini. Zuan berkata sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Kiyuhong Lei memberinya secangkir teh saat dia melihat tingkah lakunya yang agak ceroboh. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Pelan-pelan, tidak ada yang mencoba mencuri makananmu. Perubahan ekspresinya terlalu menyentuh, cukup untuk jiwa yang keluar dari tubuh seseorang. Sayang sekali Zuan benar-benar disibukkan dengan makanannya. Dia tidak memperhatikan pemandangan indah di depannya. Momo-ngomong, bagaimana kabar teman-temanku itu? Zuan bertanya sambil meminum teh yang dia berikan padanya. Kiyuhong Lei tidak bisa menahan senyum. Bukankah kamu yang setia? Jangan khawatir, akan ada orang yang menghibur mereka untuk memastikan perjalanan mereka tidak sia-sia. Petik 2 Zuan sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya yang ambigu. Dia hanya ingin mengajak orang-orang itu makan juga, tapi kenapa dia tiba-tiba merasa seperti baru saja mendaftar untuk beberapa paket besar. Dengan status Kiyuhong Lei, bagaimana bisa pengaturannya menjadi buruk? Orang-orang itu benar-benar mendapat tawaran bagus di sini. Si idiot Cheng Shuping tidak tahu apa yang dia lewatkan. Sebentar, sebaiknya aku tidak menjadi orang yang menanggung tagihan untuk pengeluaran orang-orang itu. Sial, aku telah ditipu. Saya datang untuk mendapatkan makanan gratis. Saya sendiri bahkan tidak menerima keuntungan apapun dan orang-orang yang memiliki waktu dalam hidup mereka juga orang-orang itu, tetapi saya yang harus membayar. Dia mulai mengutuk dirinya sendiri karena kebodohannya. Kiyuhong Lei tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Kelancu yang mulia bahkan tidak memberi Anda makanan. Ini rumit, Zuan memberinya ringkasan kasar tentang apa yang terjadi antara dia dan Kin Wan Ru. Tentu saja, dia meninggalkan beberapa detail yang seharusnya tidak dia bicarakan. Kiyuhong Lei segera berkata, dengan karakter dan kompetensi Tuan Muda, bagaimana Kelancu bisa memperlakukanmu seperti ini. Hong Lei merasakan ketidakadilan menggantikan Tuan Muda. Petik 2 Zuan terkekeh. Bisakah saya menafsirkan ini karena Anda diam-diam menghasut ketidakharmonisan antara saya dan Kelancu? Kiyuhong Lei mendengus dalam ketidaksenangan, sambil bercanda mengeluh, saya hanya mengatakan ini karena saya memperlakukan Tuan Muda sebagai seorang teman. Kalau tidak, siapa yang berani berbicara buruk tentang Klan Brightmunduke? Petik 2 Baiklah, ini salahku karena meragukan karakter mulia Anda. Zuan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Semua orang selalu mengatakan bahwa gadis bordil tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat Anda merasa lebih baik. Sepertinya saya mendapatkan pengalaman langsung hari ini. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa gadis ini masih melakukan sedikit tindakan, itu masih terasa luar biasa. Kiyuhong Lei tersenyum. Orang yang rendah hati ini tidak memiliki karakter yang mulia, saya hanyalah seorang gadis biasa. Saya sudah benar-benar bersyukur bahwa Tuan Muda tidak menganggap kata-kata saya terlalu picik. Petik 2 Nona Kiyuhu pasti bercanda. Apakah ini yang disebut berpandangan pendek? Lalu apa yang kami sebut sebagai pria tak terhitung dari kota Bright Moon yang bersujud di depan Anda? Zuan menjawab sambil tersenyum. Tidak peduli berapa banyak pria lain yang bersujud. Jika saya tidak bisa menggerakkan hati Tuan Muda, maka semua itu sama sekali tidak berarti. Mata Kiyuhong Lei yang besar dan indah menatapnya, di dalamnya berputar-putar cahaya yang mempesona. Zuan dalam hati memuji kemampuannya. Wanita ini benar-benar penyihir yang memikat, tipe yang menyeret orang lain langsung ke neraka. Kiyuhong Lei jelas tidak ingin melangkah terlalu jauh. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara lembut, Momo-momong, saya dengar Tuan Muda itu menderita serangan dari Chen Suan di pagi hari. Zuan berkata dengan heran, berita benar-benar sampai kenyonya Kiyuhu dengan cepat. Saya juga hampir disakiti oleh Chen Suan tadi malam, jadi saya memberikan perhatian khusus pada informasi apapun tentang dia. Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Kiyuhong Lei tiba-tiba bangkit dan bergegas ke olah dalam. Segera setelah itu, dia memberinya satu set strip giok. Terimalah ini, mungkin bisa membantu Tuan Muda. Petik 2. Zuan tercengang. Dia memperhatikan kata-kata di permukaan yang mengilap, mirror meraj. Kemudian, dengan sekejap cahaya, kata-kata itu kembali memudar menjadi strip giok. Apa ini? Zuan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Kiyuhong Lei menjawab, potongan giok ini merekam metode kultivasi mirror meraj. Seni rahasia ini memungkinkan seseorang untuk menyembunyikan kultivasi mereka, dan juga dapat sepenuhnya menyembunyikan semua aura Anda. Musuhmu tidak akan bisa melihat hal-hal ini. Petik 2. Cenzuan saat ini bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk membunuh Tuan Muda. Setelah memikirkannya, Hong Lei memutuskan bahwa teknik gerakan tidak akan membantu karena akan terlalu sulit untuk dipelajari dengan cepat. Itulah mengapa saya menemukan teknik rahasia ini. Ini mungkin memberi Tuan Muda lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup melawan serangan Cenzuan. Petik 2. Zuan langsung tertegun saat mendengar kata-katanya. Sang Liu Yu memberinya liontin giok, cucu Yan memberinya, pedang kepingan salju, dan sekarang ada seni rahasia penyamaran dari Kiyu Hong Lei. Siapa yang bilang makanan mochet tidak enak? Bab 270, kasih sayang seorang wanita cantik. Siapa yang telah mencapai tingkat kedahsyatanku sebagai seorang pria? Bukannya saya ingin mengkritik semua pria yang saya temui sejauh ini, tetapi anda semua adalah sampah. Jika Zuan memiliki ekor, itu akan mengarah langsung ke langit-langit saat ini. Namun, dia menemukan hal-hal yang agak aneh. Baik atau buruk, Sang Liu Yu sudah menjadi teman dekatnya. Keduanya bahkan bisa dianggap sebagai teman jiwa setelah beberapa interaksi mereka. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang cucu Yan, tetapi ini adalah istrinya, dan mereka berdua bahkan menjalani hidup dan mati bersama. Mereka bahkan terlibat dalam pertukaran paling intim. Dia tidak merasa aneh bagi mereka untuk memberinya sesuatu sama sekali. Tapi Kiyu Honglei ini keduanya jelas mencoba menipu satu sama lain sejak awal, keduanya dipenuhi dengan skema tanpa akhir dengan harapan bahwa yang lain akan jatuh ke dalam perangkap mereka terlebih dahulu. Interaksi mereka tampak penuh kegembiraan dan kasih sayang, tetapi Zuan tahu betapa banyak kepalsuan dibalik semua ini. Tapi sekarang, dia tidak tahu apa yang gadis ini coba lakukan. Dia tidak terburu-buru untuk menerimanya. Sebagai gantinya, dia menatap dengan tenang ke mata indah pihak lain. Benda ini terlalu berharga. Mengapa wanita itu memberi saya sesuatu seperti ini? Petik 2. Kata-kata Tuan Muda benar-benar membuatku patah hati. Ekspresi Kiyu Honglei segera menjadi sedih. Hatiku sudah menjadi milik Tuan Muda. Saya tidak ingin pacar yang saya pilih untuk mati lebih awal. Saya masih menunggu dengan sabar sampai Tuan Muda membawa saya keluar dari imortal abode. Petik 2. Zuan. Rasionalitasnya menyuruhnya untuk tidak percaya satu katapun yang keluar dari mulut wanita ini. Namun, tidak mungkin dia tidak terpengaruh oleh penampilan yang begitu penuh kasih sayang. Dia menarik nafas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Dia berkata sambil terkekeh, kalau begitu terima kasih banyak. Aku akan datang menjemput wanita itu jika ada kesempatan. Petik 2. Apa yang harus saya takuti? Aku laki-laki, toh aku tidak akan rugi. Bahkan jika ada konspirasi di balik ini, paling buruk, saya hanya akan menawarkan tubuh saya atau sesuatu sebagai kompensasi. Kiyu Honglei tersenyum. Tuan muda sebaiknya tidak memunggungi saya. Meskipun kasih sayang di balik nadanya cukup untuk melelekan bahkan baja yang paling temperamental, Zuan segera memperingatkan dirinya sendiri untuk tenang. Nona Kiyu sangat cantik sehingga kurasa tidak ada pria di dunia ini yang bisa berpaling darimu. Kiyu Honglei dengan lembut menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit melankolis. Bagaimana penampilan bisa menciptakan hubungan yang langgeng? Honglei selalu mencari seseorang yang peduli. Saya harap Tuan muda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Sialan, aku tidak tahan lagi. Wanita ini terlalu bagus. Batuk-batuk. Karena mirror meraj ini dapat menyembunyikan kultivasi dan aura seseorang, saya ingin tahu apakah kultivasi wanita itu sangat tinggi. Apakah ini keterampilan yang Anda gunakan untuk menipu mata semua orang di kota Brightmoon? Petik 2. Kiyu Honglei berkata sambil tersenyum, imajinasi Tuan muda benar-benar kaya. Semua tipe tamu datang ke Immortal Abode, Honglei hanya memiliki reputasi kecil. Banyak dari mereka membawa semua jenis hadiah yang mereka anggap berharga hanya dengan melihat saya tersenyum, jadi bagaimana saya bisa menolaknya. Itulah mengapa saya akhirnya mengumpulkan begitu banyak manual rahasia. Jika Tuan muda memiliki kebutuhan, Anda dapat melihat apakah ada hal lain yang menarik perhatian Anda. Petik 2. Zuan merasa seperti diombang ambingkan dalam badai. Selalu ada banyak sim terlepas dari dunia mana Anda berada. Mereka tidak tahu bahwa barang berharga mereka digunakan untuk mengjilat pria lain. Hmm, tapi kenapa aku merasa begitu baik? Kasih sayang kecantikan ini terlalu kuat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana kalau saya hanya mengabdikan tubuh saya untuk Anda? Zuan tersenyum dan melemparkan dirinya ke arahnya. Kiyu Honglei mengetuk dengan kakinya. Gaunnya berkibar dengan sempurna lepas dari tangannya. Ah Su, kamu sudah berjanji padaku bahwa hanya setelah kamu menerima aku, aku akan. Akankah aku melayanimu? Kata-katanya dipasangkan dengan rasa malu alami itu benar-benar membawa kinerja ini ke level berikutnya. Honglei, sepertinya aku terlalu kasar. Zuan tertawa terbahak-bahak, tapi pikirannya malah sangat jernih. Sepertinya wanita ini benar-benar sedang berakting. Tindakannya tampak seperti disengaja, tetapi dia benar-benar memberi perhatian khusus pada sudut dan waktu. Seharusnya tidak ada cara bagi gadis ini untuk melarikan diri, namun dia melakukannya dengan sangat mudah. Kultivasinya tinggi seperti yang dia harapkan. Bahkan tampaknya jauh lebih tinggi dariku. Zuan langsung menjadi depresi saat memikirkan hal ini. Mengapa semua gadis yang saya temui begitu kuat? Bukankah ada yang lebih jelek jadi aku bisa lebih percaya diri? Tapi bocah nakal Huan Zhao itu segera muncul di kepalanya. Setidaknya ada Little Huan Zhao untuk menemaniku. Ahzu gelombang, ketika dia mendengar Zuan mengubah cara dia memanggilnya, Kiyu Honglei tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dia juga memanggil dengan intim sebagai tanggapan. Zuan mencoba mencari tahu tujuannya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Karena itu, dia menyerah begitu saja untuk berpikir. Setidaknya sepertinya dia tidak ingin menyakitinya. Dalam hal ini, dia hanya akan memanfaatkannya sebanyak yang dia bisa. Setelah memikirkannya, dia kemudian bertanya, Honglei, Immortal Abode Anda memiliki jaringan informasi yang sangat baik, kan? Pria dari seluruh dunia senang mengunjungi tempat ini. Anda tahu bagaimana pria begitu mereka minum sedikit, mereka akan dengan mudah membuka mulut di depan wanita. Itulah mengapa Immortal Abode kami mengetahui banyak hal. Kiyu Honglei berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu apa yang ingin diketahui Ahzu. Apakah Anda tahu tentang situasi garam terlarang di kota Brightmoon? Zuan memikirkan masalah yang sangat mengganggu cucuyan. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya tentang ini. Garam haram, hati Kiyu Honglei tergerak, Ahzu khawatir tentang situasi Klancu saat ini. Zuan berkata sambil tersenyum pahit, Honglei sangat cerdas seperti yang diharapkan. Klancu sedikit terganggu dengan perdagangan garam ilegal yang merajalela, saat ini sedang mengkhawatirkan cara untuk menangani masalah ini. Petik 2 Dia ingin menguji air dengan situasi Klancu, melihat di sisi mana Kiyu Honglei berada. Kiyu Honglei berkata dengan cemberut, perdagangan garam ilegal kota Brightmoon benar-benar mulai menyebar tanpa terkendali. Penyebabnya masih karena keuntungannya terlalu besar. Semua yang terlibat dalam bisnis garam terlarang adalah buronan, dan demi melawan pihak berwenang, mereka semua dikelompokkan ke dalam geng dunia bawah masing-masing. Petik 2 Geng Zuan tercengang Memang, dari apa yang saya tahu, geng terbesar di sekitarnya adalah geng Paus, dan mereka tampaknya menjadi kaya justru melalui perdagangan garam ilegal ini. Pemimpin geng mereka selalu misterius. Pendapat tentang identitas aslinya berbeda, tidak ada satu kesimpulan pasti. Kiyu Honglei berkata setelah berpikir sebentar. Well gang, Zuan memasang ekspresi termenung di wajahnya. Apakah ada informasi lain? Kiyu Honglei menggelengkan kepalanya, mengatakan sedikit permintaan maaf. Kamu juga tahu bagaimana statusku saat ini. Sulit bagi saya untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Saya juga tidak pernah memberi perhatian khusus pada urusan ini, jadi saya tidak tahu terlalu banyak. Tetapi karena Anda sangat ingin mengetahuinya, saya dapat membantu Anda memeriksanya di hari-hari berikutnya. Saya mungkin bisa mengumpulkan beberapa informasi. Petik 2 Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada Honglei. Zuan sangat gembira. Kelancu masih di bawah pemerintahan, jadi akan sulit bagi penyelidikan mereka untuk menghasilkan apapun. Namun, Immortal Abode berada di perbatasan legalitas untuk memulai. Informasi seharusnya menyebar lebih cepat di sini. Selain itu, dengan status Kiyuhonglei, semuanya pasti akan bergerak lebih cepat. Mengapa ada kebutuhan untuk berterima kasih di antara kita? Kiyuhonglei berkata sambil tersenyum. Zuan mengobrol lebih lama dengannya. Akhirnya, langit sudah menjadi gelap, jadi dia bangun untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Kiyuhonglei juga khawatir dia akan melakukan sesuatu yang melewati batas jika dia tetap di sini, jadi dia tidak memaksanya untuk tinggal. Setelah melihatnya keluar dan kembali ke kamarnya, Gu Yuyi sudah menunggu di pintu masuk. Matanya masih benar-benar tersihir ketika dia menatapnya, tetapi setelah perselingkuhan terakhir kali, dia menunjukkan lebih banyak pengekangan. Dia segera menundukkan kepalanya untuk bertanya, Adik perempuan, kenapa kamu memperlakukan pria itu dengan baik? Anda bahkan telah mewariskan keahlian khusus klan Anda kepadanya. Petik 2. Kiyuhonglei duduk di kursi dengan sikap yang agak santai. Dia adalah seseorang yang saya pilih, jadi bagaimana saya bisa membiarkan dia dibunuh oleh Chen Suan? Gu Yuyi mengangkat kepalanya untuk menyelinap di puncak. Gaunnya bergerak-gerak ketika dia duduk, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mungkin terungkap. Sayangnya, dia tidak bisa melihat apapun. Kencangkan area absolut itu. Dia khawatir dia akan melihat tindakannya, jadi dia buru-buru bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin membantunya berurusan dengan pedagang garam ilegal? Orang-orang itu semua adalah penjahat kejam dan berdarah dingin. Petik 2. Apakah kita berbeda? Kiyu Honglei mencibir. Kakinya mengubah postur tubuh mereka dengan cara yang sangat alami. Saya khawatir tentang bagaimana saya akan terlibat sebelumnya, dan sekarang kesempatan bagus muncul dengan sendirinya. Status Zuan di Klancu masih terlalu rendah saat ini. Ini tidak akan bermanfaat untuk rencana masa depan kita. Petik 2. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membantunya menyingkirkan perdagangan garam terlarang yang telah mengganggu Klancu, dan ini seharusnya memungkinkan dia untuk perlahan-lahan naik pangkat klan. Saya bahkan dapat meminjam kesempatan ini untuk lebih dekat dengannya. Dia akan menyadari bahwa dia pasti membutuhkan bantuan kita jika dia ingin memiliki suara di Klancu. Petik 2. Tindakannya melipat kakinya membuat Gu Yuyi menelan ludahnya. Kakak perempuan yang lebih muda telah berpikir jauh ke depan. Kiyu Honglei mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan kemudian tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Meskipun orang itu sedikit berbeda dari pria lain, dia tetap tidak akan lepas dari genggamanku. Aku. Zuan tiba-tiba bersin dalam perjalanan kembali ke Klancu. Aku ingin tahu kecantikan mana yang memikirkanku. Jiao Sao dan dua penjaga lainnya benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang ini dilatih untuk memiliki kulit setebal itu. Tetapi mereka bertiga bersenang-senang di Immortal Abode, jadi mereka mengerti bahwa mereka berbagi kemuliaan Zuan kali ini. Karena itu, mata mereka menunjukkan kekaguman yang lebih padanya dari biasanya. Zuan tidak memperhatikan mereka. Dia terus-menerus memeriksa sekelilingnya, namun dia tidak pernah menemukan jejak Chen Suan. Bahkan poin Rage tidak mengambil apapun. Dia mungkin tidak ada di sini. Zuan kemudian mulai membolak-balik potongan giok yang baru saja dia terima dari Qiyu Honglei. Saat gelombang energi vital memasuki strip giok, seberkas cahaya berkedip melewati permukaan strip giok. Dia bisa merasakan banyak kata memasuki otaknya. Tubuh adalah pohon kebijaksanaan, di dalam hati terdapat cermin. Sering-seringlah mengelapnya, jangan biarkan menjadi berdebu. Petik 2. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan bahwa prinsip seni rahasia ini agak mirip dengan doktrin Buddha dunia masa lalu. Mereka berdua mengejar keadaan, ketiadaan. Jika seseorang ingin sepenuhnya menyembunyikan kultivasi dan aura mereka, maka mereka harus benar-benar menjadi, bukan apa-apa, terlebih dahulu. Semakin jauh dia memahami ketiadaan, semakin besar efek penyembunyian. Ini akan memungkinkan dia untuk menyembunyikan budidayanya dari ahli tingkat yang lebih tinggi. Dia terus merenungkan seni rahasia ini dalam perjalanan pulang. Ketika mereka akan mencapai perkebunan Chu, Jiao San, Feng Daniu, dan Zhou Fujun di sekitarnya berbalik, semuanya menyuarakan keterkejutan mereka. Apa yang salah? Zhu An bertanya. Tidak, itu mungkin hanya kesalahpahaman kami. Tuan muda sepertinya tiba-tiba menghilang sekarang. Zhou Fujun menjawab, dua lainnya juga mengangguk setuju. Tapi Zhu An jelas masih ada di sana. Mungkinkah mereka akhirnya menjadi sedikit terlalu keras hari ini di Immortal Abode sehingga pikiran mereka menjadi lemah? Sepertinya kita benar-benar perlu menunjukkan sedikit lebih banyak pengekangan di masa depan. Ketiganya dipenuhi rasa malu. Zhu An malah senang. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dengan bakat transcendent. Dia sudah mempelajari seni rahasia ini dengan sangat cepat. Ketika dia kembali ke perkebunan, Zhu An kembali ke kamarnya dulu. Kemudian, dia diam-diam berjalan ke halaman cucu Yan. Sudah waktunya untuk perawatan istri tercinta lagi. Ketika dia melihat bagian dalamnya gelap gulita, Zhu An tiba-tiba merasakan gelombang keraguan. Qin Wan Ru tidak akan masuk lagi malam ini, kan? selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.